Lebih dari 20 berkas cahaya kemasan melintas di langit dan berhenti di langit di atas pegunungan Lian Yue. Master of the Left melihat ke bawah ke arah pegunungan yang begelombang. Matanya terfokus saat dia melihat melewati susunan kunci emas delapan gerbang dan mengunci tiga kata, keluarga King Xiao. Tak kenal takut, apakah ini gua tempat tinggal musuh dan iblis? Biksu Downless berkata, melapor ke Imperial Preceptor, aku tidak tahu. Mungkin memang begitu. Rekan-rekan Daois, tolong bantu saya. Master kiri perlahan mengangkat palu ikan kayunya. Para Raja Biksu menyatukan kedua telapak tangan mereka dan melantunkan nama Buddha. Cahaya kemasan berkumpul di tubuh Tuan Kiri dan mengembun di palu ikan kayu. Itu bahkan lebih terang dan lebih mempesona dari matahari. Sebagai sesama kultifator Buddha, meski berbeda sekte, mereka tetap satu nafas dan cabang. Berdasarkan poin ini saja, itu jauh lebih kuat daripada kekuatan gabungan lebih dari 20 kultifator hebat. Terlebih lagi, dengan pengajar kekaisaran kiri, toko dikdaya terkemuka di zaman sekarang, yang mengawasi situasi, dia bisa dengan mudah memanfaatkan kekuatan menakutkan ini. Sekalipun Little N dalam kondisi terbaiknya, masih akan sulit baginya untuk menghadapinya secara langsung, apalagi sekarang dia terluka parah. Amitabha. Pengajar kekaisaran kiri mengumpulkan kekuatan yang cukup sebelum dia melemparkan palu ikan kayu itu ke bawah dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, matahari seolah-olah telah terbenam di pegunungan. Dimanapun cahaya bersinar, hutan akan terbakar. Itu seratus kali lebih kejam daripada serangan diam-diam terhadap Little N. Formasi kunci emas delapan gerbang hancur seperti selembar kertas tipis. Matahari terbenam di puncak yang sepi, dan tiga kata, rumah King Xiao, meleleh dalam cahaya kemasan. Ledakan. Puluhan ribu cahaya kemasan menerangi dunia, dan selusin puncak gunung di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan seluruh pegunungan rantai berubah menjadi berantakan, terbakar dengan amukan api. Cahaya kemasan menghilang, dan langit berubah menjadi biru. Tempat tinggal King Xiao telah menghilang dari dunia ini. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Mungkin tidak ada yang tidak bisa dihapus. Terlepas dari apakah itu gunung atau kenangan, secara bertahap akan selalu memudar seiring berjalannya waktu hingga seolah-olah tidak pernah ada. Apa itu rumah? Pengajar negara? Sepertinya Buddha musuh tidak ada di sini. Amitabha, menurut pendapat biksu tua ini, dimanapun musuh Buddha memulihkan diri, ia tidak akan ada di sini. Para raja biksu berdiskusi di antara mereka sendiri. Meskipun mereka menghormati pengajar kerajaan Kiri, tapi semua orang berada di alam yang sama. Agama Buddha juga menekankan kesetaraan semua makhluk hidup, sehingga tidak sampai pada taraf tidak berani berbicara. Ekspresi penasihat kekaisaran Kiri setenang air. Dia telah melalui begitu banyak masalah, tapi semuanya sia-sia. Ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Di pegunungan Lian Yue yang terbakar, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya dibakar sampai mati. Tampaknya ada beberapa rumah tangga lainnya. Dia menghela nafas panjang, ai, lupakan saja. Musuh Buddha ini kejam dan licik. Dia memang musuh besar agama Buddha. Jika dia tidak bisa membunuhnya hari ini, dia pasti akan menyiksa rakyat jelata. Dia hanya bisa menunggu masa depan datang. Sangat disayangkan makhluk hidup di gunung tersebut dilibatkan oleh musuh Buddha tanpa alasan. Uwe, tetaplah di belakang dan lafalkan sutra harapan asli Siti Garba Bodhisattva untuk membantu mereka melampaui. Guru Kerajaan, adikku. Jangan lupa siapa dirimu. Penasihat kekaisaran Kiri memperingatkan, dengan sikap yang mengesankan. Biksu Downless tahu bahwa penasihat kekaisaran dari Kiri sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Berbicara mewakili Biksu yang tidak marah saat ini hanya akan membuatnya marah. Dia juga bukan orang yang pemarah. Suasana hatinya juga sangat buruk. Dia tetap memasang wajah dingin dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Hah. Pengajar kekaisaran Kiri mendengus dingin, menjentikan lengan bajunya, dan pergi. Raja Biksu lainnya mengikuti dari belakang. Lalu dia melirik kembali ke pegunungan Cain yang terbakar. Downless ini adalah ketua Sektebiara Chande Fanaga. Dia tidak memiliki rasa kesopanan atau gambaran yang lebih besar. Aliran Zen memang dekat dengan jalan jahat. Meskipun begitu, setelah melukai musuh Buddha kali ini, dia mungkin tidak akan cukup berani untuk menimbulkan masalah lagi. Tidak akan terlambat untuk menanganinya setelah kita selesai melakukannya. Biksu Downless menatap ke arah pegunungan yang terbakar dengan kening berkerut. Dia bahkan tidak melafalkan sutra harapan asli Bodhisattva Siti Garba, langsung kembali ke biara. Belum lama berselang. Cakar tulang yang tajam menusup pipi Kian Rongzi sebelum tiba-tiba berhenti dan perlahan menariknya kembali. Kian Rongzi membuka matanya. Melalui celah di antara tulang-tulang bergerigi, dia melihat N kecil telah membuka matanya sebelum dia menyadarinya, saat ini sedang menatapnya dengan mata jernih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil di dalam. Dia tersenyum, tapi entah kenapa rasanya agak pahit. Rasa sakit membuat orang tenang, kan? N kecil mengangkat tangannya dan melihat empat tanda di pergelangan tangannya, menganggup dengan serius. Dengan lambayan tangannya, skeleton demon berubah kembali menjadi tasbih dan kembali ke pergelangan tangannya, hanya saja itu menjadi sangat jarang. Dengan lambayan tangannya yang lain, tumpukan besar tulang di tanah semuanya berubah menjadi api sama di tulang putih lagi, yang dia hisap ke dalam mulutnya. Melihat ke dalam dirinya, tulang putihnya dipenuhi retakan. Lukanya tidak akan sembuh dengan mudah, tapi setidaknya dia tampak jauh lebih baik di permukaan. Dia mengulurkan tangannya ke Blutsi Banner dan meraih gagang pedang Forsaken Immortal sebelum meraih tangan Kian Rongzi dan melarikan diri ke bawah tanah. Tanah dan batu melintas dengan cepat. Pikiran Kian Rongzi kacau saat dia menatap punggungnya. Ada sesuatu yang memenuhi dadanya, namun juga kosong. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di bawah tanah, dan tanah berguncang. N kecil berhenti dan mengangkat kepalanya. Dia sepertinya melihat kehancuran tempat tinggal King Xiao. Dia mengepalkan tangannya. Beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya. Terima kasih. Cederamu. Kamu baik-baik saja. Kian Rongzi tampaknya telah kehilangan lidahnya yang fasih seperti biasanya. Terkadang, ketulusan lebih sulit daripada kebohongan. N kecil menggelengkan kepalanya dengan ringan dan duduk di atas batu. Meskipun dia masih tanpa ekspresi, dia tampak lelah dan kesepian. Kian Rongzi langsung bingung, tidak tahu harus berkata apa. Setelah berpikir beberapa lama, dia duduk di tanah di sebelahnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya ke depannya. Tanaman merambat berwarna hijau tua tumbuh dari telapak tangannya. Cabang-cabang yang kuat menjulur ke udara, memanjang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Mata Little N juga tertarik dengan tanaman menakjubkan ini. Dia bertanya, kamu mendapat ini dari cutian. Kian Rongzi tersenyum, kamu masih ingat cutian. Dia masih hidup. Dia dipanggil Lin Xuan sekarang. Kata-kata tenang Little N bagaikan sambaran petir yang menyambar hati Kian Rongzi. Dia bergumam, jadi begitu, jadi begitu. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? King Shan tidak mengizinkanku. N kecil mengerutkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi mirip manusia yang langka. Oleh karena itu, Kian Rongzi tidak bisa menyalahkannya karena menyembunyikannya di masa lalu. Baiklah, lalu kenapa kamu mengatakannya sekarang? Dia tidak berpikir bahwa dia memiliki konsep syukur. Bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak akan menentang keinginan Li Qing Shan untuk masalah sekecil itu. Aku akan melakukan sesuatu yang King Shan tidak ingin aku lakukan. Ekspresi Little N agak suram saat dia melihat ke tanah. Saya tidak tahu apakah dia akan memaafkan saya. Apakah ini semua untuk dia? Ya, maka dia pasti akan memaafkanmu. Benar-benar. Itu benar. Terima kasih. Aku berangkat sekarang. Rasa terima kasih Little N lebih tulus. Bagaimana denganmu? Saya ingin tinggal lebih lama. Ya. N kecil pergi, meninggalkan Kian Rongzi yang bergumam pada dirinya sendiri. Cutian, Lin Suan, cutian, Lin Suan. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Senyuman itu perlahan melebar menjadi tawa kecil. Lalu berubah menjadi tawa yang menyedihkan. Akhirnya berubah menjadi tawa histeris. Ular-ular di sekujur tubuhnya menari-nari dengan liar, menikmati rasa sakit saat menenggelamkannya. Astronomi mengambang. 1272 Cahaya bulan keperakan menyinari ladang gandum emas. Kunang-kunang berkelebat di tepi kolam, terpantul di air hitam, seolah bersinar bersama bintang. Sosok putih tiba-tiba meluncur melintasi permukaan air hitam. Begitu sunyi hingga seperti hantu. Bahkan kunang-kunang pun tidak diganggu olehnya. Dia berjalan melewati ladang gandum di tengah musim panas. Udara dipenuhi bau panen. Mereka tidak memahami perang para petani. Selama mereka bisa bertahan hidup, manusia akan menjalani kehidupannya sendiri tahun demi tahun. Tangan pucat dan ramping itu melintasi cahaya gandum yang tajam. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang halus menatap ke langit, seolah dia ingin menghitung jumlah bintang, dan seolah sedang mencari jawaban. Suara mendesing. Angin musim panas yang menyegarkan bertiup. Gelombang gandum begelombang, dan rambut panjangnya yang seperti rumput laut melayang di belakangnya. Percikan api berada jauh di langit. Tidak ada jawaban. Jadi dia melihat desa di kejauhan. Cahaya gandum kemasan menembus ujung jarinya, dan setetes darah jatuh, berubah menjadi percikan pucat yang jatuh di ladang gandum, menyebar tanpa suara. Dalam sekejap mata, gelombang gandum yang begelombang berubah menjadi lautan api. Ladang gandum tidak terbakar, namun kehilangan warna dan menjadi pucat. Tidak ada lagi vitalitas, dan suasana kembali sunyi senyap. Nyala api putih melewati kolam, dan kunang-kunang juga meredup. Mereka jatuh ke air hitam, menimbulkan riak. Api menyala, bagaikan angin malam yang kencang, menyebar ke pegunungan, menyeberangi sungai, dan melewati desa dan kota. Di desa yang sepi, seorang anak yang sedang tidur sedang bermimpi indah. Dia mengerutkan bibir dan membalikkan badan. Nyala api pucat menyentuh dahinya, dan dia menyatu ke dalam api. Di kota tua, orang tua yang sekarat itu menanggung siksaan penyakitnya. Dia tidak bisa tidur, dan dia merindukan kelanjutan hidupnya. Nyala api pucat terpantul di matanya yang keruh. Rasa sakitnya segera hilang, dan ia menjadi nyala api bersama dengan hidupnya. Di kota yang kokoh, rumah bordil sedang menikmati malam yang menyenangkan. Lampunya terang, dan musik dimainkan. Pemabuk itu memarahi dan tertawa, tanpa kenal lelah. Pengemis di luar pintu memandangi tamu-tamu kaya yang masuk dan keluar. Dia ingin maju tetapi tidak berani. Dia ingin mundur tetapi tidak mau. Dia mengelak di antara lampu. Tanpa disadari, dia menghabiskan hidupnya. Nyala api pucat mengalir masuk dan keluar. Lampunya masih terang, dan tawa masih terdengar di telinganya, tapi musik sudah berakhir. Di ladang gandum pucat, dia memutar pinggangnya, menyebabkan pakaiannya berkibar tertiup angin. Langkah kakinya ringan, dan gerakan tangannya berubah. Dia mengendalikan api padang rumput, seolah dia sedang menari sepuasnya. Hanya bintang-bintang yang saling berhadapan. Pria dan wanita, bijaksana dan bodoh, baik dan jahat, kaya dan miskin, putus asa dan penuh harapan, menyakitkan dan gembira. Semua ini dulunya seperti perbedaan antara awan dan lumpur, namun kini semuanya setara dalam tarian ini. Namun, semua makhluk hidup tidak sama. Bahkan saat menghadapi kematian, akan selalu ada kultifator yang tidak mau menerima nasibnya. Mereka ingin melampaui semua makhluk hidup, menduduki gunung-gunung terkenal dan tanah-tanah yang diberkati, meletakkan formasi besar untuk menstabilkan gerbang gunung. Bahkan api putih pucat pun tidak bisa menyerang. Berdiri di bawah sinar bulan perak, dia berbalik dan mengangkat tangannya. Loncengnya bergetar, rambut hitamnya berkibar, dan tas bihnya berserakan. Dia menghilang ke pegunungan. Sambil berpikir, cahaya pedang melonjak, berputar dan berputar sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Dengan demikian, gerbang gunung hancur, formasi pertempuran besar dihancurkan, dan semua makhluk hidup musnah. Saat matahari terbit dari timur, tidak ada lagi makhluk hidup dalam radius seribu mil, baik itu serangga terkecil maupun pembudidaya terkuat. Di desa yang jauh, tidak ada asap yang mengepul dari cerobong asap, dan tidak ada tangisan ayam atau gonggongan anjing. Kota-kota yang lebih jauh menjadi kosong. Semuanya tetap mempertahankan tampilan aslinya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bintang-bintang memudar, tarian berhenti, dan nyala api pun surut. Retakan di tulang putihnya sembuh sedikit demi sedikit. Dia mengangkat pergelangan tangannya, dan tas bih muncul di sana. Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa menunjukkan tanda-tanda samar akan menerobos lagi. Ini adalah pertama kalinya dia mempraktikan tujuan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, serta sumpah pertama, sumpah untuk membunuh semua makhluk hidup. Seolah-olah dia telah terbebas dari belenggu yang tak terlihat. Efeknya sangat bagus. Lautan tidak mempedulikan sungai-sungai kecil, itulah sebabnya ia begitu dalam. Itu seperti daging, darah, dan jiwa manusia tidak bisa dibandingkan dengan para kultifator, jumlahnya jauh lebih banyak, membuatnya lebih mudah untuk membunuh mereka. Ada juga esensi jiwa pada tumbuhan. Setiap bagiannya tidak berarti apa-apa, tapi bisa diubah menjadi percikan api yang bisa menyulut api padang rumput. Mungkin inilah jalan tulang putih yang sebenarnya. Di langit biru, kapal perang naga hitam terbang melintasi Cakrawala. Gubernur Yong melihat ke bawah ke tanah tandus 500 km di bawahnya. Dia tidak percaya ketika menerima berita itu, tapi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya sekarang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, musuh Buddha. Para tamu terhormat di belakangnya terdiam. Mereka tidak percaya bahwa seorang kultifator dapat melakukan hal seperti ini. Ini bukan lagi pembantaian, tapi pemusnahan total. Di masa lalu, Soaring Lokas King juga telah menjungkir balikan provinsi hijau, melahap banyak makhluk hidup. Namun, itu terjadi setelah persiapan yang sangat lama, dan gerombolan itu semakin bertambah. Bahkan setelah kawanan itu tumbuh hingga ukuran tertentu, mustahil untuk mengubah 500 km menjadi tanah tandus dalam satu malam. Soaring Lokas King tidak berani menunjukkan dirinya dengan mudah. Pembudidaya hebat bisa membunuh jutaan belalang hanya dengan mengangkat tangan. Betapapun parahnya bencana tersebut, sangat sulit untuk mengancam mereka. Pembudidaya biasa dapat melindungi diri mereka sendiri. Namun, saat ini, mereka pun merasa sangat terancam. Seorang kultifator agung yang terhormat berkata dengan ragu-ragu, Yang Mulia, saya mendengar bahwa penasihat kekaisaran kiri dan 20 Raja Biksu gagal membunuh musuh Buddha bahkan setelah menyergapnya. Kami, sebagai gubernur Yong, bagaimana saya bisa mengabaikan hal ini? Lihat, dia ada di sana. Rekan Daois, besiaplah untuk menyerang. Saya mendengar bahwa dia sepertinya terluka. Ini mungkin sebuah kesempatan, satu-satunya kesempatan. Dia menatap kapal hitam di kejauhan. Tepat ketika dia hendak bergerak, tunas hijau yang lembut tumbuh berubah menjadi pohon beringin. Cabang-cabangnya bergoyang, dan dedaunannya berdesir. Wajah sediraja pohon beringin besar muncul di batang pohon. Berhenti. N kecil, aku mohon padamu, kamu menjadikan dunia sebagai musuh. Bahkan dengan ekstrapolasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia masih meremehkan terornya. Nyala api ini praktis lahir untuk pemusnahan, menghancurkan semua yang hidup dan mati. Ancaman yang dia berikan pada dunia ini tidak kalah dengan ancaman dari alam hantu lapar atau wilayah iblis. Faktanya, dia bahkan lebih lugas dan fatal. Ini adalah jalan dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Api samadhi dari tulang putih membakar 3.000 dunia. Di masa lalu, hanya karena keberadaan Li Qingxian pengaruh bodhisattva tulang putih sangat diimbangi, jadi dia tidak pernah menggunakan kekuatannya seperti ini. Membuat musuh. Dia menyipitkan matanya sedikit dan mengayunkan, pembunuhan Buddha. Pohon besar itu tumbang, terbakar dan layu. Dunia berguncang dengan lembut, seolah-olah pengekangan tanpa suara telah terkoyak. Hasilnya, dia tidak lagi merasa ragu. Di kota yang menjulang tinggi di Provinsi Kabut, sebuah luka sepanjang lebih dari 300 meter tiba-tiba muncul di pohon beringin besar. Getah pohon mengalir keluar seperti darah. Meskipun dia setengah dewa dunia, memiliki kekuatan dunia, dia tidak mampu menyembuhkan luka ini. Ini adalah pedang yang bahkan harus diwaspadai oleh Dewa Iblis Kiongki. Pada saat Raja Naga Hitam, penguasa Provinsi Yong, tiba, dia sudah menghilang. Para kultifator hebat yang terhormat semuanya menghela nafas lega. Penguasa Provinsi Yong berkata dengan tegas, mari kita minta bala bantuan dari Provinsi Naga. 1273 Tepat ketika gubernur Provinsi Yong mengirimkan permintaan bala bantuan ke Provinsi Naga, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menggunakan teknik untuk mengintip atmosfer dan melihat bahwa moral orang-orang di bagian timur Provinsi Yong Anjlok dengan cepat. Bahkan bencana seperti kekeringan, banjir, dan wabah penyakit tidak akan begitu hebat. Dia di timur. Yang mulia, apa yang harus kami lakukan? Gubernur Yong Zhu merenung lama sebelum menghela nafas panjang. Mari kita tunggu bala bantuan. Bahkan jika dia bergegas sekarang, dia tidak akan bisa menghentikannya. Mustahil untuk mengunci aura musuh seperti itu, juga tidak mungkin untuk mengetahui lokasinya. Terlebih lagi, kekuatannya setara atau bahkan melampaui 10 Raja Iblis. Sungguh tak terbayangkan. Mau tak mau dia menyalahkan pengajar kekaisaran kiri karena gagal membunuhnya meski memiliki kesempatan bagus. Dia benar-benar tidak berguna. Kalau begitu lapor ke Provinsi Naga. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada orang yang tersisa di Provinsi Harmoni dalam waktu dekat. Di Kuil Lingguo di Provinsi Naga, penasihat kekaisaran dari kiri sangat marah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Para Raja Biksu semuanya sangat terkejut. Mereka mengira dia akan waspada setelah melukai musuh Buddha dengan parah, dan dia perlu bersembunyi selama jangka waktu tertentu untuk memulihkan diri. Mereka tidak mengira reaksi balasan akan datang begitu cepat. Mungkin dia bahkan tidak tahu apa itu ketakutan. Di tengah suasana hikmat, seorang biksu muda dengan raut wajah halus berdiri dan berkata, pengajar kekaisaran, mohon segera pergi ke Yongzu untuk memberikan bantuan. Dia adalah kepala biara kuil kiyusan, yang terletak di Yongzu dan merupakan kuil terbesar di Yongzu. Pengajar kekaisaran kiri melambaikan tangannya. Tidak perlu bicara lagi, waktunya belum tepat. Berbagai teknik Buddha musuh ini memiliki pedang abadi yang ditinggalkan yang ditinggalkan oleh lima dewa absolut. Kecuali jika ada peluang yang sangat bagus, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Hanya jika Gritsya mengumpulkan seluruh kekuatannya barulah mereka memiliki peluang untuk menang. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Itu sebabnya dia mendorong penyelamatan ke kuil Lingguo. Kalau begitu, biksu tanpa uang ini akan pergi. Kepala biara kiyusan menyatukan kedua telapak tangannya, membungkuk, dan berbalik untuk pergi. Tidak ada gunanya bagimu untuk kembali. Kata pengajar kerajaan kiri dengan suara rendah. Sekarang perubahan besar sudah dekat, dia tidak memanggil Raja Biksu dari seluruh penjuruh hanya untuk menghadapi musuh Buddha. Kepala biara kiyusan adalah bakat langka dalam agama Buddha. Dia telah melalui tiga kesengsaraan surgawi dalam waktu kurang dari tiga ratus tahun. Dia memiliki masa depan cerah di depannya. Kepala biara kiyusan berkata, kuil kiyusan saya telah dipuja oleh penduduk Yongzu selama sepuluh ribu tahun. Saya adalah kepala biara. Bagaimana kita bisa meninggalkannya? Penasihat kerajaan kiri kepala biara kiyusan telah meninggalkan halaman, terbang di udara. Para Raja Biksu lainnya saling berpandangan. Banyak dari mereka yang tidak setuju dengan guru kiri. Musuh Buddha adalah musuh besar agama Buddha. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup dan peluangnya tidak tinggi. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Demi dunia, bagaimana dia bisa dibiarkan membantai rakyat jelata begitu saja? Kemarahan pengajar kekaisaran kiri semakin meningkat saat dia membalikkan tangan kanannya. Dia memegang ikan kayu itu dan mengayunkannya dengan ringan. Biksu yang tidak marah itu terjatuh ke tanah, sudah sangat terkekang oleh formasi, tidak bisa bergerak. Dia memelototi penasihat kekaisaran dari kiri. Master kiri melemparkan mantra Giyok komunikasi ke wajahnya. Tenang kemarahan, lihat apa yang telah kamu lakukan. Jika bukan karena kamu, aku akan membunuh musuh Buddha dan menyelamatkan banyak nyawa. Biksu yang tidak marah itu merasakan pengekangannya sedikit mengendur. Dia menerima jimat Giyok dan menerima pesan tersebut, yang juga membuatnya terkejut. Dia berkata dengan kasihan, N kecil, N kecil, apakah kamu benar-benar ingin keras kepala? Penasihat kekaisaran kiri bertanya, apakah Anda tahu kejahatan Anda? Ini adalah kesalahan imperial preceptor. Penasihat kekaisaran kiri tertawa karena sangat marah. Kamu benar-benar telah jatuh terlalu dalam ke jalur iblis. Biksu yang tidak marah itu berkata dengan marah, jika musuh Buddha ada di sini, saya bersedia binasa bersamanya dan menyelamatkan rakyat jelata. Namun, jika penasihat kekaisaran telah menyerang dan menghancurkan menara hantu lebih awal daripada bertindak seperti orang tercela dan melancarkan serangan diam-diam, apakah akan terjadi hal seperti ini? Orang tercela, orang yang tercela, Anda tidak memahami gambaran yang lebih besar, Anda tidak memahami gambaran yang lebih besar. Apakah Anda pikir Anda bisa binasa bersama musuh Buddha hanya karena Anda mati? Alam hantu lapar menginginkannya, jika dia tidak mati, alam hantu lapar tidak akan pernah menyerah. Saya telah membaca kitab suci Buddha sejak saat itu. Saya hanya mendengar tentang sang Buddha yang memotong dagingnya untuk memberi makan elang dan memberi makan harimau dengan tubuhnya. Saya belum pernah mendengar tentang sang Buddha penyergapan dan berburu elang dan harimau. Saya juga belum pernah belajar tentang gambaran yang lebih besar atau gambaran yang lebih besar. Sebagai penasihat kekaisaran, Anda seharusnya memberi contoh dan membiarkan umat Buddha di dunia memahami semangat agama Buddha daripada membuat rencana dan perhitungan, hanya mempertimbangkan pro dan kontra. Kematianku mungkin tidak ada gunanya, tetapi masih ada banyak rekan murid, arhat, dan bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya. Alam hantu lapar mungkin tidak akan menyerah, namun bahkan jika sembilan provinsi musnah, masih ada tiga ribu dunia dan enam jalan samsara. Sekalipun ada bencana yang tak terhitung jumlahnya, selama Dharma Buddha tidak diputar balikkan, lampu abadi tidak akan pernah bisa padam dan menerangi seluruh kehidupan. Musuh sejati Buddha bukanlah di dunia luar, namun di dalam hati kita. Biksu yang tidak marah itu sangat terkendali, tetapi aura agung memenuhi Allah saat ini. Akan selalu ada beberapa orang bodoh yang sangat percaya pada prinsip-prinsip dalam buku, menolak untuk kembali bahkan jika mereka bertemu dunia dan berdarah. Bahkan jika mereka menodai diri mereka sendiri dengan alkohol dan daging dan melawan kaum iblis, itu tidak akan memadamkan keinginan mereka. Diam, kakamu adalah iblis jahat yang memutar balikkan Dharma Buddha. Apa yang kamu pahami tentang semangat agama Buddha? Saya tidak mengerti, tetapi jika Sang Buddha seperti penasihat kekaisaran, melancarkan serangan diam-diam dan melakukan penyergapan, saya bersedia bertemu dengan patung Buddha dan mati. Aku akan melepaskan identitasmu sebagai Raja Biksu sekarang juga. Seret aku pergi dan hukum aku dengan tiga ribu pukulan. Matahari terbenam dan senja, hari yang singkat berlalu, diikuti malam panjang lainnya. Rekan-rekan kultifator, bala bantuan dari Provinsi Naga tidak akan datang. Jika kita ingin menghadapi musuh Buddha, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Sebagai gubernur Provinsi Yong, saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi wilayah saya. Kita harus bertarung. Jika ada yang tidak mau mengambil risiko ini, silakan pergi. Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Gubernur Provinsi Yong berkata dengan tegas kepada para pejabat. Di belakangnya berdiri Kepala Biara Kiyusan. Tidak ada satupun pejabat yang mengatakan apapun tentang mundurnya mereka. Mereka semua lahir dan besar di Provinsi Yong. Meskipun mereka sangat jauh dari manusia, jika semua manusia mati, dimanakah akan ada penggarap? Warisan sekte mereka juga akan terputus. Tolong beri kami perintah Anda, yang mulia. Gubernur Provinsi Yong mengeluarkan peta mental Provinsi Yong. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Jauh di malam hari. Para penggarap besar para pejabat tinggi tersebar di langit di atas Provinsi Yong. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 2 hingga 3 orang dan memantau seluruh Provinsi. Begitu mereka menemukan musuh Buddha, mereka tidak akan terburu-buru menyerang. Sebaliknya, mereka akan mengirimkan pesan dan mengumpulkan orang-orang sehingga mereka dapat memberikan pukulan fatal kepada musuh Buddha. Gubernur Provinsi Yong berdiri di atas panggung, Raja Naga Hitam, untuk mengamati aura dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Untungnya, Provinsi Yong sedikit lebih kecil dibandingkan Provinsi Hijau. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk memantau semuanya jika wilayahnya sebesar Provinsi Frost atau Provinsi Mist. Namun, Provinsi Kabut adalah markas Raja Pohon Beringin. Provinsi Frost sangat dingin dan berpenduduk jarang, jadi dia tidak pernah menjadikannya pilihan pertamanya. Yang Mulia, ada api di timur. Gubernur Provinsi Yong menerima kabar tersebut dan segera memandang ke arah timur. Benar saja, moral masyarakat sudah menurun. Apakah masih di timur? Tepat ketika dia hendak mengumpulkan para pejabat dan berangkat ke timur, berita lain datang. Yang Mulia, ada api di barat laut juga. Ada kebakaran di selatan juga. Untuk sesaat, api sama di tulang putih menyala di mana-mana di Provinsi Yong. Setelah memulihkan kekuatan mereka, para iblis tengkorak melompat-lompat di dataran sambil tertawa. Mereka bagaikan kayu bakar yang membakar hutan dan kota. Gubernur Provinsi Yong ragu-ragu, mencoba menentukan lokasi sebenarnya dari musuh Buddha melalui pengamatan aura. Kepala biara yang tetap diam sepanjang waktu tiba-tiba berkata, Yang Mulia, saya merasakan bahwa formasi di sekitar Kuil Mount Hill telah dilanggar. Musuh Buddha ada di Kuil Mount Hill. Bagaimana mungkin, bahkan Raja Naga Hitam berjuang untuk melewati formasi selimut bumi Raja Surgawi di Kuil Bukit Mount. Entahlah, musuh ada di Kuil Mount Hill. Tolong segera kirim bala bantuan. Oh tidak, musuh Buddha ingin membuka gua iblis dan menarik kaum iblis masuk. 1274 Status Kuil Mount Hill di Provinsi Harmoni setara dengan biara Candefanaga di Provinsi Green. Itu bahkan jauh lebih kuno daripada biara Candefanaga. Itu adalah biara standar berumur 10.000 tahun. Ada banyak pagoda dan istana di Kuil yang dibangun di atas bukit. Yang disebut Gunung Beku tentu saja tidak sesederhana menjungkir balikan bukit, tetapi mengacu pada Gunung Beku. Raja Surgawi dari Raja Surgawi menutupi formasi bumi, mengacu pada Deharta Rastra dari Timur, Jenderal Penjaga Liga Buddha yang terkenal. Dengan demikian, formasi ini secara alami tidak bisa dihancurkan. Malam ini, untuk menghadapi musuh Buddha, semua Raja Biksu di Kuil telah keluar, jadi tidak ada yang khawatir akan serangan diam-diam di sini. N kecil naik ke puncak gunung dan melihat ke bawah ke Kuil Bukit yang diterangi oleh cahaya Buddha. Dia mencengkeram pedang terbengkalai Surgawi dengan erat dan melompat ke bawah. Dia menjadi satu dengan pedang di udara dan berubah menjadi sinar pedang melengkung yang menembus Kuil Bukit Maun. Hanya ada sedikit mantra di dunia ini yang bisa menghalangi ketajaman pedang abadi yang terbengkalai. Tidak peduli seberapa kuat mantra-nya, itu semudah jarum menembus kulit sapi. Namun, jika dia masuk, dia hanya akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Tidak mudah menghancurkan formasi ini dari dalam. Begitu pengontrol formasi kembali, dia akan segera jatuh ke dalam situasi berbahaya. Akibatnya, tidak peduli seberapa besar kebencian Raja Belalang melonjak terhadap biara Chand Devanaga, dia tidak pernah melancarkan serangan terhadap gunung Grid Buddha. Seberkas cahaya kemasan melompat melintasi Cakrawala. Kepala biara Kiusan bergegas dengan kecepatan penuh. Dia sudah mulai mengaktifkan formasi dari jauh. Pada saat yang sama, dia mengirimkan pesan telepati kepada semua kultifator sangking, musuh ada di Kuil Kiusan. Tolong bantu kami. Tiba-tiba, bel alarm di Kuil berbunyi, dan proyeksi di harta rastra muncul tidak jelas. Dia memiliki wajah yang bermartabat dan memegang pipa. Menatap cahaya pedang, pipa berbunyi. Cahaya pedang membeku, tapi pedang abadi yang terbengkalai tidak mudah ditahan. Ia menggeliat seperti ikan dan melesat ke arah kaki ilusi Raja Surgawi. Itulah inti dari formasi. Itu juga merupakan bukit terbesar di Kuil, dan di atasnya terdapat aulah kekuatan besar. Apakah musuh Buddha masuk ke dalam jebakan? Kepala biara Kiusan terkejut dan gembira. Namun, ketika dia melihat sinar pedang melengkung menghilang ke dalam bukit, dia tiba-tiba mengerti. Tidak baik, musuh Buddha ingin membuka gua iblis dan menarik kaum iblis masuk. Kuil bukit maun memiliki kemiripan lain dengan biara cande vanaga. Itu juga menekan gua iblis besar, tepat di bawah aulah besar. Tiba-tiba, bukit itu berguncang hebat, seolah-olah seekor binatang raksasa hendak berbalik. Semua sumur di gunung itu mendidih. Abadi yang terbuang berkata, betapa ironisnya. Pada saat itu, kamu mencoba segalanya untuk menghentikanku membuka sarang iblis. Tapi kamu memang master yang paling membuatku puas, selain dari ilmu pedangmu yang sedikit kurang. Dia tidak lebih lemah dari hantu tua ujue itu, dan hal-hal yang dia lakukan jauh lebih menarik. Saat itu, pedang abadi yang ditinggalkanlah yang telah membuka segelnya dan membuka sarang iblis di kingsu. N kecil tidak mengatakan apapun. Dia mengayunkan pedangnya lagi, dan sepertiga dari ribuan rantai besi yang terjalin putus. Lebih banyak iblis ki menyembur keluar. Musuh Buddha, hentikan. Raungan marah kepala biara kiusan menyerbu ke dalam kegelapan bukit, seperti auman jutaan singa. Para iblis yang gelisah di sarang iblis terkejut. Chaotik Sol Bell dipinggang Little N berbunyi, dan suara bell mengganggu auman singa. Dengan tebasan lagi, rantai besinya putus, dan sarang setan pun terbuka. Ki iblis yang melonjak segera mengusir auman singa, dan menembus lapisan cahaya dan bebatuan Buddha. Bukit itu tiba-tiba membengkak, dan retakan dengan berbagai ukuran muncul di atasnya saat bergetar hebat. Selain aulah kekuatan besar di titik tertinggi, semua bangunan lainnya runtuh. Iblis ki menyembur keluar dari celah dan membubung ke langit, menenggelamkan aulah kekuatan besar dan seluruh kuil kiusan. Sosok deharta rastra pun menjadi tidak stabil. Bagaimanapun, dia bukanlah penjaga surgawi yang sebenarnya, tetapi hantu yang dibentuk oleh sebuah formasi. Dari saat dia memasuki kuil kiusan hingga saat dia menerobos sarang iblis, itu hanya dalam waktu singkat. Dia hanya menggunakan tiga tebasan. Dan ini berada di bawah penindasan Raja Surgawi yang meliputi formasi bumi. Kalau tidak, satu tebasan saja sudah cukup. Selama pertempuran di Gunung Grit Buddha, pedang abadi yang ditinggalkan masih belum memiliki master, dan pedang itu bergantung pada Penatua Sitian untuk mendapatkan kekuatannya. Sekarang, ia memiliki seorang ahli pedang yang pasti bisa dianggap kuat, dan dia telah sepenuhnya memahami pedang penyembunyian langit dan bumi, jadi kekuatan penghancurnya bahkan lebih mengerikan. Ada kepanikan di kuil Mount Hill. Cahaya keemasan jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di depan Aula Mahafira. Bukit itu berguncang, dan Iblis Ki yang bergulir menghilang. Bahkan bayangan Raja Surgawi menjadi kokoh. Seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka, para biarawan berseru, Kepala Biara. Namun, Kepala Biara merasa seperti sedang berdiri di mulut gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Dengan gangguan sekecil apapun, Ki Iblis akan meletus, dan seluruh kuil kiusan akan menjadi tanah Iblis. Formasinya juga akan terkoyak. Dia melantunkan mantra kejelasan agung yang terdiri dari enam suku kata, Mani-mani Padmiham, Buddha yang penuh belas kasihan, bersihkan Dasmon. Buddha yang mengjulang tinggi yang duduk di Aula Mahafira perlahan berdiri, dan lantai marmer halus di bawah kakinya segera retak dan tenggelam. Seluruh tubuhnya bersinar dengan lapisan cahaya Buddha, dan lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya, membuatnya tampak agung. Patung-patung dan arhat emas di sekitarnya juga mulai bergerak. Segera, kerajaan Buddha seperti telah turun. Apa yang dimiliki oleh Biara Chand Devanaga, jelas juga dimiliki oleh Kuil Kiusan, dan mereka hanya akan menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Sang Buddha telah memadatkan kekuatan keyakinan selama sepuluh milenium, sehingga kekuatannya jauh melampaui para kultifator hebat pada umumnya. Dia pernah membahayakan N kecil. Jika bukan karena bantuan Li Qingshan tepat pada waktunya, dia pada dasarnya akan berada dalam bahaya kematian. Warisan sekte besar Buddha tidak bisa dianggap enteng. Kamu datang pada waktu yang tepat. Aku akan menggunakan formasi untuk menjebakmu di sini, dan kemudian aku akan menghancurkanmu dengan Sang Buddha. Musuh Buddha, saya ingin melihat kemana Anda lari sekarang. Saat kepala biara merenung, Sang Buddha tiba-tiba berhenti. Samar-samar dia bisa mendengar suara benda pecah, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Di punggung Sang Buddha, pedang pembunuh Buddha menusup dalam-dalam ke tubuh emasnya. Tangan putih pucat itu mencengkeram gagangnya yang mengilap, perlahan memutar bilahnya. Retakan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, retakan merayapi wajah montok Sang Buddha, menutupi seluruh tubuh emasnya. Cahaya Buddha meredup dan meredah, dan dia menjadi patung biasa kembali. Dia perlahan-lahan pingsan, tersebar di tanah di aulah kekuatan besar. Mata kepala biara yang terkejut dan marah bertemu dengan sepasang mata yang halus. Mereka berkelap-kelip dengan cahaya Buddha, serta beberapa pemahaman. Bunuh musuh Buddha. Kepala biara berteriak dengan marah, dan bel berbunyi lagi, saling meniadakan. Beberapa lusin arhat emas dan bodhisattva menerjang ke arahnya bersama-sama. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang kultifator hebat. Dia telah menyebarkan semua skeleton demons, dan Blutzi Banner juga tidak berguna. Bahkan dengan pedang kembar Buddha slying abandonment, dia berjuang untuk menangkis serangan gabungan tersebut. Ledakan. Aulah kekuatan besar bergetar hebat, dan tubuh emas Buddha yang hancur melesat ke udara. Seberkas cahaya berbelok dan terbang di atas kepala-kepala biara, meninggalkan aulah kekuatan besar dan menuju ke bukit lain. Kepala biara dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa itu adalah hutan pagoda di kuil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Beraninya kamu, musuh Buddha. Para arhat emas dan bodhisattva menerobos tembok untuk mengejar. Aulah kekuatan besar semakin bergetar. Astronomi melayang. 1275. Cahaya bulan bagaikan air, dan bayang-bayang pepohonan menari-nari. N kecil berdiri di hutan pagoda. Baginya, ini adalah perbendaharaan terbesar di seluruh Yongsu. Meskipun kembalinya kepala biara kiyusan telah menimbulkan beberapa masalah, hal itu masih sesuai harapan mereka. Lebih baik dikatakan bahwa itu adalah hal yang baik. Dalam kata-kata Green Mountain, itu adalah balas dendam. Tentu saja, dia tidak mempunyai perasaan seperti itu sama sekali. Dia bahkan tidak merasakan sedikitpun kebencian terhadap penasihat kiri yang menyergapnya. Segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada yang berjalan sebagaimana mestinya. Tidak perlu ada pertentangan antara agama Buddha dan setan, juga tidak perlu mempertimbangkan apa yang benar atau salah. Dalam kata-kata jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, itu adalah sumpah kekhawatiran yang tak ada habisnya. Ini berarti tidak ada masalah lagi. Suara mendesing. Pedang emas besar menebasnya dari belakang, tapi dia bahkan tidak menoleh saat dia mengayunkan pedang pembunuh Buddha. Dentang. Bilahnya bersilangan, dan pedang pembunuh Buddha memotong pedang emas itu dalam-dalam. Patung bodhisattva yang memegang pedang segera kehilangan kilaunya dan roboh ke tanah. Bahkan senjata di tangannya tidak dapat menahan pedang pembunuh Buddha. Saat ini, lebih dari sepuluh patung emas mengelilinginya lagi. Cahaya pedang menyala dan membuat lintasan sik-sak di udara. Tiga kepala terbang ke udara. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan keluar dari pengepungan. Dia dengan mudahnya membelah stupa dan mengeluarkan relik di dalamnya. Sambil memegangnya di telapak tangannya, api itu segera menyala dan berubah menjadi api sama di tulang putih. Ledakan. Stupa di depannya hancur berkeping-keping. Lohan tubuh emas penakluk harimau yang marah mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Di belakangnya, embusan angin kembali bertiup, menyerangnya dari depan dan belakang. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan tubuh emas arhat harimau berjongkok. Pedang pembunuh Buddha di tangan kirinya sedikit ditarik. Tubuh emas Lohan yang menundukkan harimau memiliki tanda pedang di telapak tangannya. Itu segera berhenti. Dia menghancurkan tubuh emas arhat penakluk harimau menjadi beberapa bagian. Dia melemparkan pedang abadi yang terbengkalai dengan tangan kanannya. Cahaya pedang itu seperti naga jahat yang berkeliaran. Itu terbang mengelilingi tubuhnya dan menembus patung emas. Bunuh Buddha dan pertahankan, serangan pengabayan abadi. Kedua pedang itu menampilkan mantra pedang Mereka terjalin menjadi jaring pedang, dan tidak ada satupun patung emas yang dapat menghalangi pedangnya, dan tidak ada satupun patung emas yang dapat menyentuh sudut pakaiannya. Bum-bum-bum-bum. Dia melewati hutan pagoda, dan patung emas mengikuti dari belakang. Pagoda-pagoda itu runtuh satu demi satu. Dia dengan santai mengeluarkan beberapa sarira. Menyatu dengan tulang putih, ia menjadi lebih cepat dan kuat. Akhirnya, seluruh hutan menara runtuh. Sarira dari semua biksu terkemuka dalam 10.000 tahun terakhir semuanya telah dikumpulkan olehnya. Di matanya yang awalnya kosong. Pada saat ini, ia terbakar dengan amukan api. Melihat ke belakang, masih ada lebih dari selusin patung emas yang mengejarnya. Dia berbalik dan menghadapi serangan itu. Cahaya pedangnya yang lincah menari seperti cahaya yang mengalir. Itu menghilang dalam sekejap dalam kegelapan. Kembali ke posisi semula, selusin patung emas di belakangnya berdiri tak bergerak dan perlahan runtuh. Budha yang tak terkalahkan. Melihat hutan pagoda hancur, mata kepala biara kiyusan melebar karena marah, tapi dia tidak bisa meninggalkan olah kekuatan besar. Setelah kehilangan hutan pagoda, formasi kehancuran Raja Surgawi semakin berguncang. Raungan dan lolongan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari bawah kakinya, seolah-olah sekelompok hantu dari neraka membanting gerbang neraka. Begitu mereka kehilangan penindasan, kaum iblis akan kembali ke dunia. Rekan-rekan Daois, Kuil Maunhil sedang dalam masalah. Silakan datang dan selamatkan kami. Pada saat ini, beberapa seberkas cahaya melompati cakrawala. Bala bantuan telah tiba. Namun, Xiao An tidak peduli sama sekali. Dia mengeluarkan blut si Bener dan mengayunkannya dengan lembut. Itu membengkak karena angin dan lautan darah melonjak. Darah kental menenggelamkan candi-candi di perbukitan, menodai patung para dewa dan Buddha. Ceritan kekhawatiran dan kesengsaraan naik dan turun di pegunungan. Segera setelah para biksu jatuh ke lautan darah, kerangka yang tak terhitung jumlahnya mencengkeram mereka dengan kuat dan mencabik-cabiknya, membuat mereka menjadi genangan darah dalam sekejap mata. Hanya satu kerangka yang tersisa, memburu orang-orang yang jatuh ke laut bersama kerangka lainnya. Ada juga banyak yang melompat ke udara karena budidaya mereka yang luar biasa, tetapi gelombang besar berwarna merah tua melonjak dan menyapu mereka ke lautan darah. Bahkan ada kilatan cahaya yang berputar dan melesat keluar, memenggal kepala semua biksu yang terbang cukup tinggi. Apakah mereka telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama atau kedua, bagaimana mereka bisa menahan ketajaman pedang Forsaken Imortal? Beberapa saat kemudian, lautan darah telah menelan seluruh bukit, hanya menyisakan olah kekuatan besar tempat kepala biara tinggal sebagai sebuah pulau terpencil. Meskipun Blutsi Banner rusak para sehingga tidak bisa digunakan dalam pertarungan terbuka, itu masih cukup berguna untuk menyerang. Setelah menelan semua biksu di kuil, lubang di panji laut darah perlahan-lahan menutup kembali, menjadi lebih merah. Cahaya Buddha meredup, dan formasinya runtuh. Sosok deharta rastra lenyap. Ledakan. Olah kekuatan besar terlempar ke udara. Ki Iblis melonjak dengan hebat ketika banyak orang Iblis dengan berbagai ukuran merangkak keluar dari gua Iblis. Kepala biara berdiri di tengah gelombang Ki Iblis. Dia agak linglung seolah baru saja mengalami mimpi buruk. Dia berjuang untuk mempercayainya. Kuil Maunhil yang telah berdiri lebih dari sepuluh ribu tahun baru saja dihancurkan oleh tangannya seperti ini. Air mata mengalir di pipinya saat ribuan orang Iblis menelannya. Mengaum. Raungan histeris dan geram membunuh ribuan orang Iblis dan membubarkan Ki Iblis yang melonjak. Kepala biara membentuk segel singa dalam dan luar dengan tangannya dan menggunakan seluruh budidayanya. Dia berubah menjadi singa emas yang hirup pikup dan menerjang ke arah Little N. N kecil menoleh. Sikapnya tenang dan damai. Dia bahkan tampak baik hati. Dia mengulurkan jarinya dan gelombang besar setinggi lebih dari 300 meter muncul dari lautan darah yang bergelombang mengalir ke awan. Itu seperti tembok besar memisahkan mereka dan jatuh ke arah kepala biara. Bang! Darah terciprat kemana-mana saat kerangka yang tak terhitung jumlahnya hancur. Singa emas bergegas keluar dari lautan darah. Musuh sang Buddha, aku akan membawamu turun bersamaku. Namun, tempat di mana Little N berdiri tadi sekarang benar-benar kosong. Dia segera merasa kosong di dalam. Baru saat itulah dia mendengar bel berbunyi. Dia merasakan dadanya sakit, menundukkan kepalanya, dia melihat kerangka yang belum dia hancurkan. Ia memegang pedang di tangannya, menancapkannya jauh ke dalam dadanya. Singa emas menghilang, hanya meninggalkan kepala biara kiusan. Dia ingin meledakan dirinya sendiri dan menjatuhkan musuh sang Buddha bersamanya, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Dia dipenuhi dengan kebencian dan kengganan. Bagaimana Dharma Agama Buddha Ortodoks bisa begitu terkendali? Bagaimana hal itu bisa begitu terkendali? Jika bukan karena pedang pembunuh Buddha, Buddha Agung akan mampu memaksanya untuk tunduk. Jika bukan karena panji laut darah, formasi Raja Surgawi yang meliputi bumi tidak akan runtuh secepat itu. Skeleton Demon, yang tidak berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran, juga mengalihkan perhatian Raja Provinsi Yong. Pedang abadi yang terbengkalai memainkan peran yang lebih besar. Pertama-tama ia menerobos formasi pelindung, kemudian menembus segel sarang iblis, dan membunuh patung emas itu seolah-olah mereka adalah anjing. Dia melepaskan kekuatan setiap artefak transcendent secara ekstrim. Dia memanfaatkan kelemahannya dan memberikan pukulan fatal. N kecil tidak menjawab. Dia mengeluarkan pedang pembunuh Buddha. Sebuah bola api samadhi dari tulang putih melonjak ke dalam tubuhnya, dan wajah kepala dia telah pulih sepenuhnya dari luka yang dideritanya dalam pertempuran di Menara Hantu. Kultifasinya bahkan meningkat. Dia berbalik untuk melihat penyelamat. Kepala biara Kiyusan. Para kultifator hebat di Sang Ching semuanya tercengang. Kuil Kiyusan yang terkenal di Provinsi Yong telah dihancurkan dalam satu malam. Bagaimana ini mungkin? Musuh sang Buddha. Ada kilatan cahaya kemasan. Seorang biksu tua bergegas turun tanpa mempedulikan apapun. Dia juga seorang Raja Biksu yang telah mengalami tiga kesengsaraan surgawi. N kecil memegang menemui biksu tua itu. Saat bel berbunyi, sosok mereka saling bersilangan. Biksu tua itu dikalahkan. Para kultifator hebat Sang Ching terkejut dan segera mundur. Astronomi mengambang. 1276. Provinsi Yong tidak besar. Semua kultifator Sang Ching telah tiba, namun tak satupun dari mereka yang berani mendekat. Itu bukan hanya karena lautan darah, tapi juga karena aura iblis. Ki iblis yang hitam pekat begitu kental hingga hampir cair, dan terus mengalir keluar dari gua iblis, menembus langit dan bumi. Mereka menyebar di langit malam dan berubah menjadi awan setan yang menutupi bintang dan bulan. Area dalam radius 100 mil diwarnai dengan tanah iblis, dan masih terus berkembang. Begitu para pembudidaya memasuki tanah iblis ini, mereka akan ditindas. Bahkan harta sihir mereka akan terkontaminasi oleh Ki iblis. Dia adalah pengecualian. Karena tidak ada hidup dan mati, alam hantu lapar dan sembilan wilayah bisa disamakan. Demikian pula, tidak ada yang namanya baik atau jahat, jadi dunia iblis bukanlah apa-apa. Mengapa seseorang yang tidak hidup atau mati takut terkontaminasi oleh Ki Setan? Lautan darah yang tebal dan dalam bahkan lebih kotor dan jahat daripada iblis Ki. Raja Naga Hitam membelah langit malam dan berhenti di luar bumi iblis. Gubernur Yongzu hampir tidak percaya bahwa ini adalah Kuil Bukit Maun di masa lalu. Beberapa kultifator sangking melaporkan kepadanya apa yang baru saja mereka lihat. Yang mulia, musuh Buddha terlalu kuat, sulit untuk membunuhnya di tempat lain. Jika kita memasuki Kuil Bukit Maun secara sembarangan, kita mungkin akan menderita korban. Gubernur Provinsi Yong mengertakkan gigi. Tunggu saja. Aku menolak untuk percaya dia bisa tetap berada di gua iblis ini selamanya. Kaum iblis tidak akan pernah berterima kasih padanya karena telah membuka gua iblis. Raungan kaum iblis memenuhi sekeliling. Ki iblis hitam berkedip dengan cahaya yang sepadat bintang. Ini adalah mata kaum iblis yang penuh dengan nafsu dan kejahatan. Mereka semua berkumpul di Little N. Mengenakan pakaian putih, dia berdiri di atas lautan darah yang begelombang dan di menki yang melonjak, seperti bunga teratai putih. Sebelum kaum iblis bisa menyerang, dia menyerang. Spanduk laut darah dikibarkan. Lautan darah yang deras segera mengalir ke sarang iblis, dan sepasang mata langsung dipenuhi ketakutan. Lautan darah tidak terbatas, dan tidak ada pantai untuk kembali. Beberapa komandan iblis tidak ragu-ragu untuk menjelekkan, berubah menjadi monster yang mengerikan. Mereka meninggalkan anggota tubuh mereka yang terkorosi darah dan terbang ke langit. Begitu caotik solbel berbunyi, mereka seperti burung yang ditembak oleh anak panah, terjun lebih dulu ke lautan darah. Entah itu kaum iblis atau biksu. Tidak ada perbedaan. Seberangi sungai sekaligus. Hanya ketika raja iblis muncul barulah dia perlu bergerak secara pribadi. Dia akan membunuh sang Buddha atau meninggalkan yang abadi untuk membunuhnya dengan satu serangan pedang. Lautan darah yang melonjak menjadi semakin kental. Bau darah yang kental bisa tercium bahkan dari jarak seratus mil. Semakin banyak rangka muncul di lautan darah, beberapa dari mereka sekuat raja iblis. Semuanya tampak garang dan memiliki tulang yang aneh. Mereka semua bertransformasi dari raja iblis yang telah jatuh. Kristaline Demonherst tertanam dalam di tulang putihnya dan mereka bahkan mempertahankan beberapa kecerdasan dan teknik aslinya. Namun, mereka telah menjadi budak lautan darah membantai kaum iblis. Para penggarap besar di Provinsi Harmony menyaksikan pesta pembantaian ini dengan mulut ternganga. Baru sekarang mereka mengerti bahwa dia tidak membuka gua iblis untuk memikat kaum iblis masuk. Sebaliknya, dia ingin memakan kaum iblis ini. Setiap kali raja iblis jatuh, para penggarap hebat akan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka percaya bahwa mereka tidak lebih kuat dari raja iblis ini. Jika dia menyerang secara sembarangan, dia akan ditekan oleh ki iblis dan akibatnya akan lebih buruk lagi. Dari zaman kuno hingga sekarang, invasi kaum iblis yang membawa bencana besar ke sembilan provinsi sebenarnya telah dihentikan olehnya sendiri dan dia semakin kuat saat dia bertarung. Pada akhirnya, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun sendiri. Budak darah kerangka yang semakin kuat muncul di lautan darah. Meskipun dia tidak bisa memerintahkan mereka sebebas dia bisa memerintahkan skeleton demons, dia masih bisa memerintahkan mereka dengan blood sea banner. Dia memegang panji laut darah dan berdiri di atas lautan darah, seperti komandan pasukan, membantai pasukan kaum iblis yang tak ada habisnya. Raja iblis berkepala tiga dan berlengan enam berjuang untuk keluar dari pengepungan. Dia sudah kehilangan dua kepala, dan hanya tersisa tiga lengan. Dia menatapnya di atas lautan darah dengan ketakutan. Monster macam apa kamu ini? Sungguh menggelikan bagi Raja Iblis untuk menanyakan pertanyaan seperti itu, tapi tidak ada yang bisa tertawa. Pedang aneh dan bengkok mendarat di tangan Raja Iblis. Bahkan sebelum dia bisa menjawab, niat pedang menyerbu ke dalam lautan kesadarannya. Matanya berputar ke belakang, dan seluruh tubuhnya mengejang. Raja Iblis tiba-tiba mengeluarkan senyuman aneh dan gila. Tuan, biarkan aku bermain juga. N kecil mengangguk. Sejak dia melemparkan pedang Forsaken Immortal ke dalam blood sea banner, jiwa pedang menjadi jauh lebih patuh. Hubungannya dengan pedang telah berubah. Dia saat ini menjadi master sejati dari Forsaken Immortal selangkah demi selangkah, mencap keinginannya secara mendalam ke dalam jiwa pedang Forsaken Immortal. Ini bukan karena perbedaan kekuatan, hanya keberadaan misterius seperti lima keabadian absolut yang akan berjuang untuk menaklukkan keabadian yang ditinggalkan dengan budidaya kesengsaraan surgawi ketiga. Sebaliknya, jiwa pedang Forsaken Immortal telah mengakui kekalahan dalam bentrokan antara keinginan manusia dan pedang. Fakta bahwa ia menolak melahapnya pada saat kritis sudah menjadi bukti ketakutannya. Dan, ketika dia mulai menerapkan kehendak bodhisatva tulang putih di jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, tidak diragukan lagi dialah yang paling mengalaminya. Kegilaannya yang memutar balikan tiba-tiba tampak menggelikan seperti badut. Dari sudut pandang biasa, pedang Forsaken Immortal adalah pedang gila. Ia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan bodhisatva gila. Bahkan sepotong warisan wasiat pun sudah cukup untuk menundukkannya, mengubahnya menjadi pelayan sejati. Jiwa pedang Forsaken Immortal dengan paksa melahap kekuatan Raja Iblis, dan tubuh kolosal Raja Iblis dengan cepat menyusut. Tulang keluar dari daging dan darahnya, menembus kulitnya dan keluar. Mereka melayang secara vertikal di atas lautan darah dan mulai memancarkan cahaya. N kecil segera mengerti apa yang coba dilakukan oleh jiwa pedang Forsaken Immortal. Raja Iblis, berkata, Formasi pedang langit dan bumi. Dengan pedang Forsaken Immortal sebagai inti dan beberapa ratus tulang sebagai pendukung, formasi pedang langit dan bumi terbentuk. Lautan darah turun dan mencincang kaum Iblis dengan ganas. Hanya Raja Iblis yang berhasil menangkisnya, tapi dia tidak bisa lolos dari kematian. Para kultifator hebat dari kelas atas semuanya tercengang. Pedang ini. Seseorang tahu tentang pedang Forsaken Immortal. Pedang ini disebut Forsaken Immortal. Legenda mengatakan bahwa itu adalah pedang lima absolut abadi yang disegel dalam makam pedang. Setelah itu, diperoleh oleh istana koleksi pedang, yang merupakan puncak koleksi pedang hijau yang terkenal. Provinsi. Setelah itu, ia melahap Eldertian dan menghancurkan seluruh istana koleksi pedang. Kemudian ia menerobos Biara Chan Devanaga dan bertarung melawan tiga orang sendirian melawan Raja Chulai, Raja Naga Laut, dan Raja Daemon Bulan Utara, Li Qingshan. Setelah itu, itu bukan tandingannya, jadi itu membuka Gua Iblis. Pada akhirnya, ia berhasil ditundukkan oleh Li Qingshan. Ini mungkin senjata paling ampuh di sembilan provinsi. Di antara kita, tidak banyak yang menjadi lawannya. Pencapaian mengejutkan ini membuat para kultifator hebat semakin merasa putus asa. Mereka berkata dengan sedih, apalagi Buddha yang tak terkalahkan, bahkan pedang ini pun sulit untuk dihadapi. Apakah provinsi Harmoni benar-benar akan hancur? Ini bukan hanya provinsi Harmoni, tapi seluruh dunia. Namun, selama pertempuran di Gunung Grid Buddha, pedang Forsaken Immortal belum benar-benar mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sebuah senjata membutuhkan seseorang untuk menggunakannya. Mustahil bagi pedang tak bertuan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Yang terpenting, ia tidak memiliki sumber listrik. Ia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya meskipun ia memiliki jalur pedang tertinggi. Ini juga merupakan alasan terbesar kegagalannya di masa lalu. Setelah itu, meskipun Little N menjadi penguasa pedang Forsaken Immortal, pedang Forsaken Immortal tidak hanya tidak melakukan upaya apapun, tetapi bahkan terus-menerus mencoba melahapnya. Dalam keadaan seperti ini, N kecil jelas tidak bisa memberikannya terlalu banyak kekuatan. Dia harus mempertahankan kondisi lemahnya, jadi kekuatan yang bisa dilepaskan oleh pedang Forsaken Immortal bahkan tidak sebesar saat pedang itu tidak memiliki tuan. Tapi sekarang, saat jiwa pedang Forsaken Immortal perlahan-lahan menyerah, N kecil mulai memberinya lebih banyak dukungan. Pelaku yang pernah menghancurkan dua sekte besar di Provinsi Hijau secara bertahap melepaskan kekuatan aslinya. N kecil mengibarkan sepanduk laut darah, dan lautan darah mengantarkan ribuan kerangka kehadapannya. Dia melepaskan api sama di tulang putih, menyempurnakan semua kerangka menjadi 364 pedang tulang putih kecil yang setipis sayap jangkrik. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan khusus, mereka tajam, tangguh, dan sebanding dengan harta sihir. Yang lebih langka lagi adalah mereka membentuk satu set sendiri. Dia melambaikan tangannya, dan pedang tulang putih kecil itu menembus udara. Mereka semua menusuk tubuh Raja Iblis yang menderita serangan balik, secara bertahap merendamnya dalam darah Iblis. Pedang yang bagus. Jiwa dari pedang Forsaken Immortal segera meninggalkan pedang tulang besar dan berbalik untuk mengendalikan pedang tulang putih kecil untuk membentuk formasi pedang langit dan bumi. Dalam sekejap, sifat mematikan dari formasi pedang meroket. Bahkan jika Raja Iblis tersedot ke dalam formasi pedang, itu akan segera dicincang menjadi pasta daging tanpa sedikitpun kemampuan untuk melawan. Ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama. Sekarang, mereka bahkan tidak memerlukan pedang pembunuh Buddha, panji laut darah, lonceng jiwa kekacauan, atau apapun. Hanya satu orang dan satu pedang sudah cukup untuk menyapu sembilan provinsi dan membunuh Raja Iblis seperti anjing. Yang mulia, apa yang harus kami lakukan? Para kultifator hebat Sang Ching saling memandang dengan rasa takut di mata mereka. Belum lagi peluang kemenangannya sangat kecil, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk membunuh musuh Buddha, berapa banyak dari mereka yang mampu bertahan. Gubernur Provinsi Yong menggunakan teknik kipandangan ke depan dan melihat ke segala arah. Kekuatan hidup di mana-mana melemah. Akhirnya, dia menghela nafas panjang. Rekan-rekan Daois, ayo kembali ke sekte kita dan pertahankan mereka. Bagaimana para kultifator bisa mempertaruhkan nyawanya demi manusia? Belum lagi para kultifator hebat Sang Ching lainnya, bahkan dia, Gubernur Provinsi Yong, tidak mau melakukannya. Tiba-tiba, dia teringat bahwa kuil gunung Maun sudah dalam keadaan seperti itu. Sekte besar lainnya mungkin juga tidak bisa mempertahankan diri. Kumpulkan murid-muridmu dan ikuti aku kembali ke kediaman duke. 1277 Pembantaian itu berlangsung sepanjang malam sampai tidak ada satupun orang iblis yang berani keluar dari gua iblis lagi. Saat ini, adalah waktu paling gelap sebelum fajar. Demoniki memenuhi langit, membuat kegelapan tampak semakin gelap. N kecil mengibarkan sepanduk laut darah, dan lautan darah yang bergelombang berbalik dan kembali. Itu telah berkembang lebih dari 10 kali lipat ukuran aslinya, dan juga telah mengumpulkan banyak budak darah kerangka yang kuat. Di masa depan, itu tidak hanya digunakan untuk menjebak musuh, tapi juga untuk membunuh mereka. Lautan darah surut, dan banyak istana serta pavilion muncul sekali lagi. Mereka sebenarnya tidak mengalami kerusakan serius, dan banyak patung batu Buddha masih berdiri kokoh di sana. Namun, benda-benda tersebut telah terkikis hingga menjadi berbintik-bintik, dan cahaya Buddha serta spiritualitas yang terkandung di dalamnya telah lenyap sepenuhnya. Lautan darah telah dikotori dan aura iblis telah tercemar. Tempat ini bukan lagi Gunung Bikuni. Dia diam-diam berjalan melewati kuil. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia secara pribadi menghancurkan, Jialan. Meskipun pertempuran di Gunung Buddha Besar telah menyebabkan banyak kehancuran, hal itu terpaksa menimpa mereka. Selain itu, kehancuran Gunung Buddha Besar adalah akibat dari invasi domain iblis. Dia kemudian mengingat dua sumpah bodhisattva tulang putih, sumpah Buddha tanpa batas untuk menghancurkan, dan sumpah Buddha tertinggi untuk mengakhiri. Akhirnya, dia mengumpulkan empat sumpah agung menjadi satu tubuh. Dia memiliki banyak pemahaman di dalam hatinya. Pemahaman sama pentingnya dengan sumber daya. Dalam banyak kasus, pemahaman bahkan lebih sulit didapat. Dia tiba-tiba berdiri di depan patung batu Buddha, menyatukan kedua telapak tangannya, menutup matanya, dan melantunkan sutra intan. Segala sesuatu yang ada itu seperti mimpi, ilusi, gelembung, dan bayangan, seperti embun, atau seperti kilat. Beginilah cara seseorang memandangnya. Segala sesuatu tidak kekal, semua teknik tidak mempunyai diri, ketidakkekalan tidak mempunyai diri, hidup dan mati adalah sama, Buddha dan iblis adalah sama. Tubuhnya memancarkan cahaya Buddha yang redup. Itu memancarkan kehangatan dalam kegelapan, menerangi batu Buddha di depannya. Wajah Sang Buddha mengalir dalam cahaya. Dia sepertinya menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Wajah tegas biarawati suci laut selatan muncul di benaknya lagi, perlahan menghilang. Dao yang ingin dia jalan bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan hanya dengan aturan. Ia sempat mengira menyeimbangkan Buddha dan iblis adalah cara yang berbeda, namun ternyata ia hanya bersikap sombong. Ibarat sungai yang berubah alirannya, ia tetap harus mengalir ke timur menuju laut. Sekalipun mengering di tengah jalan, meresap ke dalam bumi, dan menguap ke angkasa. Semuanya hanyalah bagian dari sistem air dunia. Ini adalah dao agung yang diciptakan oleh seorang bodhisattva. Bagaimana hal itu bisa dengan mudah dilampaui atau didistorsi. Bahkan jika dia ingin mengamuk, dia tidak bisa melakukannya. Itulah mengapa tidak ada masalah dengan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa miliknya. Pengalaman itu sepertinya hanya membuat dia melangkah lebih jauh. Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa berbeda dari sembilan transformasi iblis dan ilahi. Apa yang dikejarnya bukanlah keseimbangan antara iblis dan ilahi, sebuah dunia tersendiri. Sebaliknya, itu adalah asal mula kehampaan, Nirwana menuju kehancuran. Setelah memahami hal ini, cahaya Buddha melebur menjadi tulang putih. Wajahnya menjadi lebih damai dan tenang. Dia diam-diam menghadap batu Buddha. Siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa dia adalah orang yang paling beriman. Apakah Daobodhisattva tulang putih hanyalah salah satu dari Dharma Buddha tanpa batas dan Daobudha tertinggi? Mungkin menjadi iblis hanyalah ilusi. Dia tidak tahu bahwa dia telah sepenuhnya menguasai tiga lapisan pertama jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa dalam sekejap. Saat ini, dia sudah memiliki kualifikasi untuk naik. Dia tidak hanya bisa naik ke level berikutnya, dia juga bisa mendapatkan buah sungai Sutuo. Dia bahkan bisa mengesampingkan ancaman alam hantu lapar. Namun, dia membuat pilihan yang sama seperti Li Qingshan yang berada ribuan mil jauhnya. Dia menyerah untuk naik dan terus memadatkan kekuatannya. Tiba-tiba, pedang ki sangat menakjubkan dan mematikan. 364 pedang tulang putih kecil dari pedang abadi yang ditinggalkan dirangkai menjadi formasi pedang langit dan bumi. Mereka berputar cepat dan menembak ke arahnya. Ola dan Ola di sepanjang jalan semuanya hancur berkeping-keping. Jubah Biksu berwarna putih kebiruan terangkat oleh aura pembunuh. Dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Dia tidak menghindar, juga tidak melawan. Pedang abadi yang ditinggalkan mendekat dalam jarak satu meter darinya sebelum tiba-tiba melambat. Ujung pedangnya bergetar lembut, membelah udara dan meninggalkan tebasan hitam yang memunculkan berbagai bentuk pedang. 364 pedang tulang putih kecil berputar di sekelilingnya. Dengan melahap Raja Iblis dan membunuh kaum Iblis, ia telah mengumpulkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan serangan balik. Itu juga merupakan kesempatan terakhirnya. Dentang 365 pedang saling bertabrakan dan menyusut dengan cepat. Sehelai rambutnya terpotong oleh ujung pedang, melayang ke tanah perlahan. Ini adalah pertama kalinya dia terluka sejak pertempuran di Menara Hantu. Dia membuka matanya sedikit dan menatap pedang abadi yang terbengkalai yang hanya berjarak beberapa inci. Pada saat itu, dunia seakan kehilangan warna menjadi pucat. Jiwa pedang abadi yang ditinggalkan terasa seperti segalanya telah kehilangan maknanya. Bahkan kesadarannya menjadi kosong di dunia pucat ini. Ia tidak bisa melupakan perasaan ini lagi. Ia berpikir kosong, dia baru berada pada kesengsaraan surgawi ketiga, jadi bagaimana dia bisa memiliki kemauan seperti itu. Jangan bilang dia adalah makhluk abadi yang bereinkarnasi seperti Hantu Ujue. Ketika dia mengulurkan tangannya, pedang abadi yang ditinggalkan berbalik, memungkinkan dia untuk memegang gagangnya. Pada saat itu, keseimbangannya benar-benar rusak. Jejaknya sudah tercetak, tuan dan pelayan kini terpisah. Mulai sekarang dan seterusnya, pedang abadi yang ditinggalkan tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bahkan ketika dia terluka parah dan tidak sadarkan diri, dia hanya bisa melindungi tuannya dengan sepenuh hati. Pedang abadi yang terbengkalai diselimuti oleh api sama di tulang putih. Dia mencengkram gagangnya rat-rat, yang dilapisi dengan pola tulang putih berlubang, samar-samar membentuk rangka. Bentuknya sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah dia telah sepenuhnya menyempurnakan pedang abadi yang ditinggalkan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali, jiwa pedang abadi yang terbengkalai menggerutu, tuan, pedang ini tidak terlalu berguna. Iya. Little N berkomunikasi dengan jiwa pedang abadi yang ditinggalkan. Dia menempa kembali semua pedang tulang putih kecil sesuai dengan keinginan jiwa. Bagian penempaan artefak dapat dianggap sebagai bagian terpenting dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Itu bukan sekedar objek luar, tapi perpanjangan dari tubuhnya. Itu setara dengan pedang pengikat kehidupan seorang kultifator pedang, atau bahkan lebih dari itu. Selama bertahun-tahun, dia pada dasarnya tidak pernah berhenti menempa berbagai artefak tulang putih. Bahkan tulang putih dan kecantikannya yang luar biasa dapat dipandang sebagai bentuk artefak lainnya. Metode penempaan artefaknya sangat brilian. Selama tulang putih digunakan sebagai bahan mentah, meskipun itu bukan artefak yang tercatat di jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, dia masih bisa memalsukannya. Di dalam kobaran api, pedang tulang putih kecil itu perlahan meleleh dan terbentuk kembali. Semuanya menjadi aneh. Ada yang melengkung seperti bilah, ada yang tegak lurus, dan ada yang hanya separuhnya. Tak satu pun dari mereka tampak seperti pedang. Pada akhirnya, jumlahnya pun berubah. Awalnya, ada 364 di antaranya, yang berarti 365 dengan pedang abadi yang ditinggalkan, tapi sekarang, hanya ada 139 di antaranya. Tidak hanya jumlahnya jauh lebih kecil, tapi mereka juga benar-benar tidak seimbang, memberikan kesan bahwa mereka terpelintir dan tidak lengkap. Ada banyak kumpulan artefak di dunia. Tak satu pun dari mereka akan menggunakan angka yang tidak berarti itu. Namun, jiwa pedang abadi yang ditinggalkan sangat gembira. Ia berkata dengan nada menyanjung, ini bagus. Inilah yang saya inginkan. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk membunuh. Tuan, Anda memperlakukan saya jauh lebih baik daripada iblis tua itu. Hal ini tidak sepenuhnya salah. Bagi Finn-Finn Immortal, jalur pedang hanyalah salah satu dari lima yang absolut. Meskipun itu adalah jalur pembunuhan yang paling penting, masalahnya adalah tidak ada seorang pun di sembilan provinsi yang menjadi lawannya. Terlebih lagi, pedang abadi yang ditinggalkan bukanlah pedang yang bagus baginya. Dia harus melepaskannya cepat atau lambat, jadi mengapa dia menyanyiakan upaya untuk membentuk formasi pedang yang memutar balikkan itu. Tidak semenarik bermain sitar atau melukis. Bagi Little N, ada banyak ancaman di depannya. Ancaman paling langsung adalah para penggarap hebat dari berbagai provinsi, serta iblis dari domain iblis. Kuil Yongzu dan Mount Mountain hanyalah permulaan. Ancaman terbesar adalah alam hantu lapar dan dinastisia besar, yang dia tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ini adalah perangnya sendiri, dan musuhnya adalah seluruh dunia. Setidaknya untuk waktu yang lama, kekuatan destruktif dari pedang abadi yang ditinggalkan akan layak untuk digunakan. Jiwa pedang juga bisa menyelamatkannya dari banyak usaha untuk menggunakan metode lain. Karena itu, dia terus memalsukan artefak. Satu demi satu, tasbih tengkorak diluncurkan dari api tulang putih samadhi dan berubah menjadi tengkorak setan. Mereka membungkuk padanya dan terbang ke segala arah. Ketika dia memalsukan 33 tasbih tengkorak, semua artefak tulang putih yang hilang dalam pertempuran di menara hantu akhirnya dipulihkan. Dia tidak berhenti di situ. Dia menempat tiga tasbih tengkorak lainnya, sehingga menghasilkan total 36 tasbih. Dalam sekejap, setiap skeleton demon yang tersebar di seluruh Yongzu menjadi lebih kuat dan ganas. Kekuatan mereka melampaui Raja Daemon biasa dan para kultifator hebat, mencapai tahap tengah kesengsaraan surgawi ketiga. Meski hanya ada tiga tambahan tasbih tengkorak, hal itu membuat keseluruhan rangkaian tasbih tengkorak mencapai level yang lebih tinggi. Tasbih 36 tengkorak melambangkan 36 jenis masalah. Ada enam di antaranya, masing-masing mewakili tiga jenis penderitaan, sukacita, kehilangan, baik dan jahat, dan kedamaian. Mereka digabungkan membentuk 36 jenis masalah. Ini adalah tahap transisi tasbih tengkorak untuk naik dari tingkat rendah ke tingkat menengah. 27 tasbih tengkorak hanya bermutu rendah. Hanya jika ada 54 tasbih tengkorak maka itu dianggap kelas menengah. N kecil tidak melanjutkan menempa tasbih tengkorak. Masih agak sulit baginya untuk menempa 54 tasbih tengkorak. Bahkan jika dia kekurangan satu, itu hanya perubahan kuantitatif. Selusin Skeleton Demons lagi tidak akan membuat banyak perbedaan. Karena itu, dia terus menempa Chaos Soul Bell. Ini adalah artefak tulang putih terbaru yang dia tempa. Namun, dia tidak punya waktu untuk memalsukannya lebih jauh, jadi kekuatannya jauh lebih lemah. Sekaranglah waktunya untuk menggunakannya. 1278 Segunung awan melewati langit biru. Li Feng Yuan berdiri di atas awan yang begelombang, menatap tanah dengan tajam. Setelah menerima kabar darinya, dia bergegas ke Provinsi Harmoni sesegera mungkin, tapi yang dia lihat adalah ini. Matahari membakar tanah. Seharusnya ini adalah musim tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, namun yang ada hanyalah tanah tandus berwarna coklat kekuningan yang tak ada habisnya sejauh mata memandang. Tidak ada burung di udara, dan tidak ada ikan di air. Bahkan gurun di Provinsi Scarlet dan Tundra di Provinsi Frost seharusnya tidak begitu mematikan. Seseorang yang berbulu berkata, Rajaku, ku dengar dia bahkan membuka gua iblis terbesar di Provinsi Harmoni. Saat ini, ki iblis melonjak ke langit dari utara, mencemari wilayah seluas 500 km. Bahkan kaum iblis pun kesulitan membandingkannya dengan perbuatan jahat semacam itu. Meski begitu, apakah kamu masih akan membantunya? Li Feng Yuan membuang muka dan menatap ke langit. Dia tidak lagi membutuhkan bantuanku, dia juga tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ayo kembali ke Provinsi Cloud. Tidak, ayo langsung pergi ke Laut Timur dan tinggalkan tempat bermasalah ini. Semua orang berbulu berkata, Rajaku bijaksana. Li Feng Yuan tiba-tiba berbalik. Samar-samar dia bisa mendengar suara bel yang aneh. Orang-orang berbulu tidak merasakan apapun. Mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, Rajaku, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi. Gunung awan itu terbang, meninggalkan jejak panjang saat menuju ke timur, menghilang ke Cakrawala. Ding, dentang. Suara bel menyapu dataran bersama Little N, mendarat dengan anggun di kota. Dia berdiri di gedung tertinggi di kota tanpa alas kaki sebelum terbang tinggi lagi. Cao Tik Sol bel di pinggangnya berbunyi. Di jalanan yang sibuk dan berkeringat, di restoran tempat orang-orang bersulang. Dimanapun bunyi bel lewat, jiwa-jiwa menjadi kacau balau. Tiba-tiba, itu berubah menjadi bola api putih pucat, melesat ke langit helai demi helai, mengejarnya. Dia tampak berkeliaran di dunia tanpa tujuan, diikuti oleh jutaan garis api putih pucat. Dia melintasi gunung dan lembah, melewati siang dan malam. Provinsi Naga. Ribuan gunung mengjulang ke tengah seperti ombak, berkumpul di sekitar gunung yang tinggi. Itu seperti seekor naga besar di lautan yang mengangkat kepalanya, siap terbang. Ini adalah leilain terhebat di dunia, gunung kepala naga. Dikatakan bahwa gunung itu berubah dari mayat naga sejati, tapi itu terjadi satu juta tahun yang lalu. Para naga sudah lama meninggalkan dunia ini. Banyak legenda tidak lagi dapat diverifikasi. Di puncak gunung, ada ola besar yang tingginya lebih dari seribu kaki. Ia meninggalkan lautan awan di kakinya dan hampir terhubung ke langit. Ia memiliki kekuatan untuk mendominasi sembilan prefektur. Di bawah sinar matahari, sekali lagi, dipenuhi dengan kemegahan yang luar biasa. Perubahan berputar-putar, seolah-olah diselimuti lampu neon, sangat megah dan megah. Sepertinya itu bukan buatan manusia, apalagi buatan manusia. Dan memang itulah yang terjadi. Ini adalah senat yang dibangun oleh para dewa di era kerajaan ilahi. Semua ras dewa akan mengirimkan perwakilan untuk mengadakan pertemuan di sini. Para tetua asli dari tujuh klan dewa bertanggung jawab untuk mengoordinasikan perselisihan antara berbagai ras, mendiskusikan strategi untuk menangkis kaum iblis, dan menekan kerusuhan para budak. Selain penebang kayu raksasa, sebagian besar sosok dewa mirip dengan manusia. Dikatakan bahwa mereka dipengaruhi oleh klan naga, dan itulah mengapa ola ini sangat besar. Untuk merayakan datangnya era baru dan meningkatkan kewibawaan ras mereka sendiri, berbagai ras telah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun aula besar ini. Seharusnya tidak ada gunung setinggi ini di dunia. Itu adalah orang-orang tanah liat yang telah mengangkat gunung kepala naga ke ketinggian yang luar biasa, dan para merfolk yang telah mengubah aliran beberapa ratus sungai untuk membentuk formasi alami. Arsitek ahli penjelajah malam telah menyeimbangkan gaya berbagai ras dan merancang bentuk asli aula. Suku Federfolk dikenal karena keanggunannya, namun mereka terbiasa berinteraksi dengan awan, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah menurunkan diri dan melakukan pekerjaan, rendah, mengangkut material dari jauh atau bahkan dari laut untuk menambah struktur awan. Ola! Dikatakan bahwa Federfolk pernah merancang tangga awan yang melingkari gunung kepala naga sepanjang tahun, mencapai langsung ke puncak. Setelah itu, taman itu hancur dalam kobaran api perang, seperti taman terapung yang dirancang dengan cermat oleh para penebang kayu raksasa. Namun, batu-batu besar yang ditempa oleh Fire Deforming Vault dan ornamen logam yang ditanamkan secara pribadi oleh metal daemon tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Bahkan setelah ribuan tahun, mereka tetap kokoh dan berkilau. Mungkin itulah satu-satunya saat umat Tuhan bekerja sama untuk sesuatu. Setelah itu, bahkan ketika kaum iblis menyerbu, hal itu dipenuhi dengan siasat dan siasat, baik terbuka maupun terselubung. Mereka bahkan tergoda untuk menghancurkan ras lawan. Para, budak, rendahan adalah umpan meriam terbaik, terutama manusia yang bisa menjadi kaum iblis kapan saja. Sebaliknya, daemon yang bisa berfungsi sebagai tunggangan tampak sedikit lebih ramah. Namun pada saat itu manusia sudah memiliki sekte, aliran, bahkan kepercayaannya sendiri. Para kultifator dari generasi ke generasi mengatasi rintangan tersebut, menggunakan metode kultifasi yang semakin mendalam untuk menutup jarak antara mereka dan umat Tuhan. Setelah akumulasi jangka panjang, ras daemon menghasilkan Raja Daemon. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang kuat dan kepribadian yang liar. Akhirnya, suatu hari, dewa dan iblis terluka parah. Para budak memperoleh kebebasan, dan tunggangan mereka terlepas dari kendali mereka. Pada saat pemuda itu melintasi sembilan provinsi bersama elang dan serigala dan mendaki gunung kepala naga, umat dewa telah menjadi orang lain, dan Allah telah berpindah dari dewan tetua ke istana kekaisaran, terus memerintah sembilan provinsi. Pada saat ini, Kaisar Sia Agung sedang duduk di singgah sana emas. Wajahnya di bawah mahkota dipenuhi dengan martabat. Para pejabat sipil dan militer, tiga menteri dukal dan sembilan menteri, berdiri di kedua sisi dengan tablet upacara di tangan mereka. Di aula yang sangat besar, manusia tidak dapat dihindari untuk terlihat tidak berarti. Namun, aura yang mereka keluarkan seperti aura raksasa, dan itu adalah akibat dari mereka yang sengaja menyembunyikannya. Kalau tidak, aura salah satu dari mereka akan mampu memenuhi seluruh aula. Sebuah suara keras bergema di aula. Menurut laporan gubernur Provinsi Yong, musuh Buddha telah mendatangkan malapetaka di Provinsi Yong, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang selamat. Selain ibu kota, kota Liang besar, dan tempat Raja Pohon Beringin bercokol, sekte budidaya di tempat lain semuanya telah dihancurkan. Banyak pembudidaya telah mundur ke kota Grit Liang. Setan di Provinsi Yong telah menerima peringatan dari Raja Pohon Beringin. Mereka bersembunyi jauh di bawah tanah, berkumpul di sekitar Raja Pohon Beringin, atau melarikan diri dari Provinsi Yong. Dewa pelindung elang berhenti sejenak dan menyimpulkan, Provinsi Yong sudah selesai. Ola itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Bahaya musuh Buddha melampaui ekspektasi semua orang. Mereka semua melihat kemana, tiga menteri dukal berada. Grand Preceptor Dong sudah lama pergi, dan ekspresi dari dua orang yang tersisa menjadi semakin suram. Awalnya, ketika mereka mencapai posisi mereka, yang harus mereka pertimbangkan hanyalah kenaikan. Ancaman kematian sudah tidak ada lagi, namun kini, mereka merasakannya kembali. Kematian Grand Preceptor Dong sama sekali tidak ada artinya. Itu pada dasarnya seperti dia telah dibantai secara sepintas, sama rendahnya dengan manusia biasa. Saat itu, dia telah dianggap sebagai tantangan bagi seluruh Gritsia. Tapi jika dilihat sekarang, mungkin dia tidak menganggap serius Sia Raya sama sekali. Kaisar Sia Agung bertanya, di mana dia sekarang? Aku tidak bisa menguncinya. Dia mungkin datang ke Provinsi Naga. Ada serangkaian bisikan di Aula. Bagaimana jika musuh Buddha datang ke Provinsi Naga? Apakah dia akan menjadi seperti gubernur Provinsi Yong, bersembunyi di Gunung Kepala Naga? Sekte dan tempat tinggal mereka tersebar di seluruh Provinsi Naga. Jika mereka mundur, itu akan menjadi penghinaan besar. Astronomi mengambang. 1279 Kesunyian Si King berteriak. Dia mengenakan jubah naga berlapis emas milik Putra Mahkota dan berdiri di samping tahta, bertugas menjaga ketertiban di Aula. Pekerjaan ini terdengar cukup berwibawa, tapi itu hanyalah seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau. Jika ada Kasim di dunia ini, ini adalah pekerjaan seorang Kasim. Dia sangat kesal, tapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah yang terlemah di antara para Putra Mahkota. Bahkan si Bao, yang mengalami kesengsaraan lebih lambat darinya, lebih kuat darinya. Ini karena tubuh fisiknya dihancurkan oleh Li Qingshan dan kekuatannya berkurang drastis. Kebencian di hatinya tidak pernah surut dan semakin bertambah dari hari ke hari. Aula segera menjadi sunyi. Kaisar berkata, Si Agung kita, dengan semua pejabat dan jenderal di istana, tidak dapat memikirkan cara untuk berurusan dengan orang biasa. Kepala Sembilan Menteri, Zhongzai, berkata, Ada yang ingin saya katakan. Jika hanya untuk menghadapi musuh Buddha, ada banyak cara. Bukan tidak mungkin untuk membunuhnya, tetapi kita perlu menggunakan kekuatan seluruh negara. Sekarang adalah momen krusial, beribadah kepada surga. Setelah pemujaan berhasil, musuh Buddha hanyalah masalah kecil. Jika ibadah gagal, bahkan jika kita membunuh musuh Buddha, sembilan wilayah tidak akan lepas dari nasib ditelan oleh alam hantu lapar. Penasihat Kekaisaran Kiri berkata, tidak sulit untuk memaksa alam hantu lapar mundur, tapi kali ini, alam hantu lapar ada di sini untuk musuh Buddha, dan mereka bertekad untuk mendapatkannya dengan segala cara. Kaisar mengerutkan kening, musuh Buddha lagi. Zhongzai berkata, Penasihat Kekaisaran Kiri benar. Masalahnya bukan hanya alam hantu lapar. Musuh Buddha telah membuka lusinan sarang iblis. Jika ini terus berlanjut, akan segera terjadi bencana iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun memang musuh Buddha yang menyebabkan keadaan ini. Namun musuh kita bukan hanya satu orang, melainkan dua dunia. Kaisar tiba-tiba berdiri. Dia berkata dengan marah, Apakah musuh Buddha ini dikirim oleh surga untuk melawan kita? Apakah Anda akan membiarkan kami melihatnya mengamuk tanpa melakukan apapun? Dalam sekejap, angin dan awan di luar aula melonjak dan guntur bergemuruh. Zhongzai berkata, Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Yang mulia, Mohon prioritaskan ibadah ke surga. Semua menteri berkata, Yang mulia, Mohon prioritaskan ibadah ke surga. Kaisar sia agung perlahan-lahan duduk lagi, Lupakan saja. Ketika pemujaan ke surga selesai, Musuh Buddha akan dengan mudah ditangkap. Raja Elang, Sudahkah kamu menemukan surgawi yang bereinkarnasi? Dewa pelindung Elang menjawab, Belum. Berbagai prefektur telah menyiapkan daftar nama, Dan ada beberapa orang dengan bakat luar biasa di antara mereka. Dia mungkin adalah seorang kultifator di kehidupan sebelumnya. Tapi bukan surga yang kita cari. Kebanyakan dari mereka kebetulan menyimpan beberapa kenangan tentang kehidupan masa lalu mereka. Mereka bahkan tidak tahu apa itu kultifasi di kehidupan masa lalu mereka, Jadi mereka tidak bisa dianggap sebagai reinkarnasi dewa. Mungkin ingatan makhluk surgawi belum pulih dan dia tidak ingat misinya. Kalau tidak, dia pasti akan datang ke Provinsi Naga. Reinkarnasi dewa sebenarnya merupakan konsep yang samar-samar. Semua makhluk hidup berputar dalam enam jalan reinkarnasi. Setiap orang secara acak yang dia tangkap dapat dianggap sebagai reinkarnasi. Hanya dia yang merupakan seorang kultifator di kehidupan sebelumnya Dan memiliki beberapa kenangan tentang kehidupan sebelumnya. Hanya dengan begitu dia bisa disebut sebagai reinkarnasi makhluk surgawi. Masalahnya adalah sembilan wilayah terbentang ratusan ribu mil, Dan populasi pada puncaknya lebih dari 10 miliar. Terlalu banyak orang berbakat. Di sisi lain, tidak ada cara untuk memverifikasi ingatan seseorang di kehidupan sebelumnya. Sekalipun ada, sebagian besar akan buram dan tidak lengkap, Dan seseorang hanya bisa mengandalkan kemampuan pemahaman dan kecepatan kultifasinya. Bahkan jika beberapa orang menolak mengakuinya, Yang lain masih percaya bahwa mereka adalah reinkarnasi makhluk surgawi, Seperti Little Anne. Akibatnya, terlalu banyak orang di dunia yang mengaku sebagai reinkarnasi makhluk surgawi. Namun, Istana Kekaisaran Gritsia hanya ingin menemukan satu orang. Selama bertahun-tahun, Mereka telah memerintahkan penjaga Hawku Wolf untuk mencari di berbagai tempat secara diam-diam, Namun mereka tidak pernah menemukan apapun. Bertahun-tahun yang lalu, Ada seseorang seperti itu di prefektur Clear River, bernama Cutian. Saat itu, Gu Yanying masih menjadi komandan White Hawk di Komando Ruyi, Tapi disengaja atau tidak, dia sama sekali tidak bekerja sama dengan pekerjaan ayahnya. Setelah itu, Cutian, mati muda, dan reinkarnasi makhluk surgawi, menjadi lelucon. Adapun makhluk surgawi yang dicari oleh Istana Kekaisaran Gritsia, Dia tidak pernah muncul. Di bawah sinar bulan yang kabur, Kabut malam menyelimuti pulau-pulau kecil di danau. Seolah-olah mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh gejolak dunia. Itu setenang lukisan. Seorang pria dan seorang wanita berjalan di sepanjang pantai. Laki-laki tampan dan anggun, Sedangkan perempuan cantik dan mempesona. Mereka tampak seperti sepasang sahabat abadi Yang sudah bosan dengan konflik dan kembali mengasingkan diri Sambil bergandengan tangan. Mengapa kamu begitu istimewa bagiku? Wanita itu agak bingung, Tapi dia juga agak bersemangat. Secercah kejutan melintas di mata pria itu, Seolah-olah dia tidak pernah menyangka seseorang secerdas Dia akan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Dia berkata dengan penuh ketulusan, Karena kamu selalu sangat istimewa. Heh, kamu pasti jahat sekali. Wanita itu menunduk dan tersenyum dengan sikap mencelah diri sendiri. Iya, kamu bukan saja sangat jahat, Tapi kamu juga sangat kejam. Pria itu tersenyum. Iya, aku selalu berpikir aku menyembunyikannya dengan sangat baik. Wanita itu juga tersenyum. Tidak ada gunanya. Aku selalu mengalaminya secara mendalam, Tapi sepertinya para komandan White Hawk di Komando Rui Di masa lalu juga seperti itu. Pria itu tersenyum pahit seolah dia tidak berdaya. Wanita itu mengerutu, Oi, jika kamu berbicara tentang aku, Biarlah, tapi apakah kamu harus berbicara tentang tuanku juga? Pria itu sedikit terkejut. Dia belum pernah melihatnya berperilaku seperti ini sebelumnya. Ternyata itu sangat mempesona. Tiba-tiba, Dia teringat bahwa dia pernah berlatih seni pesona di masa lalu, Tetapi kasih sayang itu tidak palsu. Dia tersenyum. Seperti kata pepatah, Seperti tuan, Seperti murid. Senior Gu jelas punya alasan untuk menerimamu sebagai muridnya. Setiap orang yang jeli dapat melihat betapa istimewanya Anda. Mungkin dia menganggapku sangat menjengkelkan, Jadi dia secara khusus menerimaku sebagai muridnya sehingga dia bisa menyiksaku. Wanita itu berkata setengah bercanda, Setengah serius. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Menerima seseorang sebagai muridmu hanya karena kamu membencinya. Pria itu tertawa keras. Tawanya yang jelas membuat khawatir sekawanan burung kuntul. Selalu ada banyak hal aneh di dunia. Bukankah ada salah satu dari delapan penderitaan dalam agama Buddha yang disebut masyarakat kebencian? Wanita itu menoleh ke samping dan menatap pria itu. Pria itu kembali menatapnya. Ya, aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Aku merasa penderitaan terbesar dalam hidup adalah tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Wanita itu mengalihkan pandangannya. Apa yang kamu inginkan? Pria itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Playboy yang merupakan murid utama aliran legalisme tergila-gila pada gurumu. Sayangnya, dia sudah meninggalkan komando Rui, atau saya pasti akan mengundangnya untuk minum sehingga saya bisa meminta bimbingannya tentang cara membebaskan diri dari rasa sakit karena tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Wanita itu terdiam beberapa saat sebelum berkata, Tahukah kamu? Orang yang paling aku benci adalah tuanku. Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Mengapa? Wanita itu berhenti dan menatap cahaya bulan yang melayang di danau. Aku belum memberitahumu tentang masa laluku, kan? Tidak. Pria itu menggelengkan kepala. Masa lalunya selalu menjadi misteri. Apakah kamu ingin mendengarnya? Itulah yang kuinginkan. Pria itu bisa merasakan hati wanita terbuka padanya. Usahanya selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Sukacita melonjak dalam hatinya. Bukankah dia telah melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkan ketulusan itu? Hanya dengan mendapatkan ketulusan itu, dia dapat secara pribadi menghancurkannya dan mengambil kembali semua miliknya. Kian Rongzi, Ini balas dendamku. Cutian. 1280. Tahukah kamu? Nama keluargaku aslinya adalah Sangguan. Kian Rongzi menatap cahaya bulan yang beriak di danau dengan bingung. Seolah-olah jiwanya telah melewati waktu dan kembali ke masa lalu yang sangat, sangat lama. Yang tersisa di sini hanyalah cangkang kosong. Lin Suan tersenyum. Sangguan Rongzi terdengar lebih baik. Namun, ketika dia menceritakan masalah-masalah lalu yang telah dia kubur dalam-dalam, Lin Suan secara bertahap berhenti tersenyum. Lin Suan tidak bisa tertawa lagi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia telah menjalani dua kehidupan dan mengalami banyak bahaya, sedemikian rupa sehingga dia menjadi acuh-ta'acuh terhadap segala macam pembantaian dan kematian. Namun, rasa sakit yang terdalam di hati orang-orang, penghinaan yang tak terlupakan dan tak terkatakan, bahkan ia merasa getir ketika orang yang terlibat secara pribadi menyebutkannya. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali dua kehidupannya. Dibandingkan dengan apa yang telah dia lalui, itu bisa digambarkan sebagai perjalanan yang mulus. Kemunduran terbesar yang dia derita adalah ketika ingatannya belum pulih dan dipanggil, Cu Tian. Namun, bahkan Cu Tian menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan sikap sombong, berpuas diri, dan tidak berperasaan. Suara Qian Rongzi sangat acuh-ta'acuh, seolah dia sedang membicarakan orang lain. Lin Suan tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit simpati, tapi dia segera menghilangkan pemikiran itu. Dia memulihkan harga dirinya sebagai surgawi. Ada banyak orang menyedihkan di dunia ini. Berapa banyak dari mereka yang akan menjadi iblis wanita seperti dia? Karena ada begitu banyak penderitaan dalam hidup, kenapa kamu tidak mati saja lebih awal? Mengapa Anda harus menyusahkan orang lain? Beraninya kamu merusak misiku, mencegahku melapor kembali ke Provinsi Naga. Anda layak mati. Qian Rongzi? Oh Qian Rongzi, jika aku tidak mempermainkanmu seperti anjing dan kemudian menyiksamu sampai mati, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencianku. Namun, kesedihan dan rasa kasihan muncul di wajah tampannya. Dia memotongnya, tidak tahan lagi, Rongzi. Jangan katakan lagi. Bahu Qian Rongzi bergetar. Dia perlahan berbalik dan berkata dengan sedih, Lin Suan, aku belum pernah menyebutkan hal ini kepada siapapun sebelumnya. Tolong dengarkan aku, oke. Aku ingin kamu tahu tentang masa laluku yang sebenarnya, tapi jika kamu muak mendengarnya, kamu boleh pergi. Anda bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Baiklah, silakan. Lin Suan berkata tanpa daya. Setelah mengubah sikapnya, dia tidak lagi merasa kasihan padanya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kesenangan yang kejam. Merobek bekas luka lamanya dan membuatnya berdarah, ini juga bisa dianggap sebagai bagian dari balas dendam. Sampai Qian Rongzi selesai berbicara dalam satu tarikan nafas. Wajahnya sudah berlinang air mata. Apakah aku monster? Dia bertanya dengan bingung. Ya, kamu adalah monster, monster yang sinting dan gila. Anda bahkan dapat mengatakan detailnya. Sungguh tidak tahu malu. Lin Suan berpikir. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan penuh semangat. Tidak, tidak. Semua ini bukan salahmu. Orang-orang klan Qianlah yang pantas mati. Tapi karena kamu sudah membalas dendam, kenapa kamu tidak membiarkannya saja? Tuanmu tidak menyiksamu, dia mencoba membuatmu kembali. Bisakah kita kembali? Qian Rongzi bingung. Dia melihat tangannya dan matanya menjadi tegas kembali. Tidak, tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku tidak punya apa-apa lagi. Saya hanya bisa terus seperti ini. Kadang-kadang saya berpikir saya ditakdirkan untuk menderita sepanjang hidup saya. Kalau begitu, bagaimana aku bisa lepas dari pengaturan takdir? Kamu tidak punya apa-apa. Kamu masih memiliki aku. Aku akan selalu bersamamu. Ekspresi Qian Rongzi berubah. Benar-benar, dengarkan apa yang aku katakan. Itu benar. Aku, Lin Suan, bersumpah demi Tuhan bahwa aku akan bersamamu selamanya. Kehendak tak terbatas dari sembilan provinsi jelas tidak memperhatikan kata-katanya yang sembrono. Namun, sama seperti wanita manapun yang mabuk cinta, dia menjadi terharu secara emosional dan mau tidak mau melemparkan dirinya ke arah kekasihnya. Lin Suan ragu-ragu sejenak, tapi dia masih membuka tangannya dengan kuat. Ini adalah kesempatan yang berkah. Bahkan anak yang lemah pun bisa membunuh orang dewasa yang tidak dijaga, apalagi perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar. Dia tidak bisa menunda masalah pohon anggur mendaki surga lebih lama lagi. Provinsi Naga sedang mencarinya. Jika dia ingin memasuki istana kerajaan di Provinsi Naga dengan gemilang, dia harus mengambil tindakan. Ketika mereka berpelukan erat, Lin Suan merasakan gelombang rasa sakit. Namun, dengan tekadnya, dia bisa menanggungnya. Suara Kian Rongzi yang serak dan meminta maaf terdengar di telinganya. Maaf, aku sudah melakukan yang terbaik untuk menahan diri. Lin Suan berkata dengan tulus, kamu telah memberiku yang terbaik. Apa gunanya sedikit rasa sakit? Dia mempertimbangkan bagaimana dia bisa menangkapnya tanpa langsung membunuhnya. Benar-benar, aku akan memberimu lebih banyak, lebih banyak lagi. Kian Rongzi bergumam. Dia mencium leher Lin Suan dengan bibir merahnya, dengan lembut menjilat dan menciumnya. Awan kebetulan menghalangi cahaya bulan. Suasana kegelapan meresap ke udara. Lin Suan memikirkan masa lalu yang dia bicarakan dan merasa jijik. Namun, rasa jijik ini segera berubah menjadi keterkejutan. Rasa sakit yang ratusan kali lebih besar dari apa yang baru saja di alami tiba-tiba melonjak ke dalam jiwanya. Matanya tiba-tiba melebar, dan dia mengeluarkan suara gemericik yang tidak berarti dari mulutnya. Bahkan makhluk surgawi yang bereinkarnasi tidak akan bisa mengabaikan rasa sakit di neraka. Belum lagi metode budidayanya yang nyaris gila. Dia memiliki ribuan ular neraka, bukan hanya meminjam kekuatan neraka. Dia bisa digambarkan sebagai neraka yang hidup. Ini adalah hal terbaik yang kumiliki. Apakah kamu menyukainya? Jangan khawatir, saya akan memuaskan Anda sepenuhnya. Sebelum dia menyadarinya, mata Kian Rongzi telah berubah menjadi mata ular yang dingin sebelum dia menyadarinya. Ular neraka merayapi seluruh wajahnya. Bahkan bibir dan lidahnya yang merah terjerat ular berbisa, mendesis dan menjentikkan lidahnya. Wajah Lin Suan menjadi gelap saat pembuluh darahnya menonjol. Dia mengeluarkan dua kata dari selas-sela giginya, Rongzi. Dia masih berjuang untuk percaya bahwa identitasnya telah terungkap. Dia yakin penyamarannya sempurna. Dari Cutian hingga Lin Suan, dia memang menjadi orang yang benar-benar berbeda. Tidak peduli seberapa hati-hatinya Kian Rongzi, mustahil baginya untuk menemukan jejaknya. Apa yang salah? Atau dia masih mengujinya? Cutian. Suara Kian Rongzi sangat bersemangat. Dia memeluknya erat-erat, seolah lengannya ingin masuk ke dalam tubuhnya. Ular neraka menyusup ke dalam tubuhnya, menggerogoti jiwanya. Tahukah kamu? Aku benci kalau orang lain sangat mengasihaniku. Apakah aku begitu menyedihkan? Aku akan membuatnya seratus kali, seribu kali lebih menyedihkan dariku. Untungnya, saya tidak sekejam itu. Setidaknya, aku tidak akan mengasihani mereka. Baiklah, aku sudah memberimu begitu banyak. Sudah saatnya kamu membayarku kembali. Sebatang pohon anggur menjulur, menusuk ke dalam dan Tian Cutian. Cutian melakukan yang terbaik untuk berkonsentrasi. Biarkan aku pergi, atau aku akan membawamu turun bersamaku. Baiklah, saya tidak sabar lagi. Kian Rongzi membungkus dirinya lebih erat lagi, seperti ular piton besar yang menelan seekor gajah. Bahkan jika dia akan mati tercekik, dia tidak akan melepaskan mangsa di mulutnya. Kamu orang gila. Cutian dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya tidak peduli dengan martabat makhluk surgawi. Dia seharusnya meminta bala bantuan dari istana kekaisaran lebih awal. Pada saat ini, Heaven Klimbing Fin menembus dantiannya. Itu kosong, tanpa adanya inti emas. Cahaya ungu menyala di dahinya. Seseorang kecil berwarna ungu yang tampak seperti jiwa yang baru lahir berubah menjadi cahaya ungu dan terbang menjauh. Dia mengolah buku surgawi rumah ungu dari 10 ribu buku surgawi. Dia membuka rumah ungu alih-alih membentuk inti emas. Dia memiliki kekuatan seorang penggarap jiwa yang baru lahir selama kesengsaraan surgawi kedua. Sebagian besar adalah untuk berurusan dengan Kian Rongzi, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan teknik melarikan diri yang mirip dengan proyeksi jiwa yang baru lahir di awal. Kian Rongzi melepaskan tubuh cutian yang telah dihisap hingga kering oleh tanaman anggur pendakian surga. Dia terkekeh, pengecut. Terima kasih telah menonton!